Setelah Sufang menjatuhkan kejeniusan dunia ilahi kubah hijau dari pelangi biru, pelangi biru di bawah kakinya mulai menghilang. Sufang meraih pelangi biru itu, dan kekuatan ilahi melilit salah satu ujung pelangi biru itu. Dengan suara mendesing, ia terbang menuju Sufang dan menyatu dengan pelangi biru di bawah kakinya. Ledakan. Kecepatan Sufang tiba-tiba menjadi dua kali lipat, menyebabkan Sufang melonjak hingga ketinggian 300 meter. Sudah kuduga, merampok orang lain adalah cara tercepat. Namun, merampok tanpa mengandalkan diri sendiri akan mempengaruhi dao har seseorang. Cepat atau lambat, seseorang akan jatuh ke dalam dao iblis dan menjadi seperti ras iblis. Jika saya ingin memperoleh kekayaan tertinggi, saya harus mengandalkan usaha saya sendiri. Momentum yang diperoleh Sufang dari merampok kejeniusan dunia ilahi kubah hijau dengan cepat menghilang. Dia masih berjarak 3000 meter dari lapisan pertama langit biru. Sufang mengeksekusi Heart of the Sea dan menggunakan kemampuan ethereal true scripture. Energi spiritual alami langit dan bumi di sekitarnya melonjak ke arahnya. Heart of the Sea adalah teknik budidaya yang diperoleh Sufang dari Xuan Lingzi di Kun Su Divine Sec. Itu bukanlah teknik budidaya yang kuat. Namun teknik budidaya ini menggunakan jantung laut untuk menampung energi spiritual alami langit dan bumi. Itu sangat megah. Ditambah dengan ethereal true scripture, jumlah dan kecepatan Sufang dalam menyerap energi spiritual langit dan bumi menjadi sangat mengejutkan. Energi spiritual alam yang luas dari langit dan bumi dengan cepat menyatu dengan pelangi biru di bawah kakinya, menyebabkan kecepatan pelangi biru meningkat beberapa kali lipat. Beri aku semua keberuntunganmu. Seperti yang diharapkan dari seseorang di peringkat emas primal chaos dengan bakat luar biasa. Sempurna untukku. Tiga orang jenius dari dunia ilahi yang tidak diketahui menyerang Sufang pada saat yang sama, berniat untuk membagi Sufang di antara mereka sendiri. Enyahlah. Sufang berteriak dengan marah saat dia mengaktifkan pedang reinkarnasi mata air kuning. Kekuatan reinkarnasi yang menakjubkan meledak. Tiga orang jenius yang menyerang dengan gila-gilaan terperangkap dalam kekuatan reinkarnasi. Aura dan kekuatan ilahi mereka dengan cepat hancur. Bahkan energi kuat yang dilepaskan oleh artefak ilahi ditarik ke samping oleh kekuatan reinkarnasi. Itu menyimpang dari Sufang dan runtuh lapis demi lapis. Siapa-siapa-siapa. Pedang kilat perak berubah menjadi seberkas cahaya perak dan menembus tubuh dewa dari tiga orang jenius. Kemudian, Sufang menyapu pelangi biru mereka seperti tornado. Ledakan. Pelangi hijau di bawah Sufang melesat seperti jet. Segera, ia keluar dari lapisan pertama langit hijau dan memasuki lapisan surga kedua. Hukum langit dan energi spiritual alami langit dan bumi menjadi lebih jelas. Energi spiritual alami langit dan bumi murni dan kaya. Namun, kekuatan belenggu spasial. Pada saat ini, banyak orang jenius telah memasuki lapisan kedua surga-surga, tetapi kecepatan mereka melambat. Ao Kiong Tian memimpin jauh, tidak jauh dari puncak lapisan kedua. Di belakangnya ada Tuan Muda Tian Wu dan tiga orang jenius lainnya. Jaraknya sekitar 30 meter dari Ao Kiong Tian, dan jaraknya perlahan melebar. Ao Kiong Tian tidak menggunakan kemampuan ilahi apapun, dia juga tidak mencoba mencuri dari para jenius lainnya. Sebaliknya, aura yang mendominasi menyebabkan garis biru membumbung ke langit secepat kilat. Saya bertarung, lelucon yang luar biasa. Saya, Ao Kiong Tian, hanya menjadikan diri saya sendiri sebagai lawan. Siapa lagi yang memenuhi syarat untuk bersaing dengan saya? Ao Kiong Tian membumbung ke langit dan menatap cahaya biru di bawah. Dia tersenyum mendominasi, memandang para jenius lainnya seolah-olah dia sedang melihat sekelompok semut. Dia bahkan tidak melirik Tuan Muda Tian Wu, yang berada di urutan kedua setelah dia di domain bintang Azuredom. Melihat Su Fang memasuki level kedua, mata Ao Kiong Tian dipenuhi dengan rasa jijik. Orang yang seperti semut, mungkin dia punya bakat, tapi bagaimana dia bisa memenuhi syarat untuk berada di level yang sama denganku. Bahkan Infinity Life dan Mo Tiamong, dua ahli tak tertandingi ini, ada kalanya mereka melakukan kesalahan. Setelah memasuki level kedua, para jenius mulai menyerang para jenius di sekitarnya dengan panik untuk menghemat kekuatan mereka. Mereka menjara pelangi hijau di bawah mereka untuk meningkatkan kecepatan kenaikannya. Orang paling gila tentu saja adalah Song Jie. Kekuatan super jalan melahap dan menghancurkannya adalah yang terbaik dalam melahapnya. Dia tidak hanya melahap ki spiritual alami langit dan bumi di sekitarnya, tetapi dia juga melahap pelangi hijau di bawah para jenius lainnya. Setelah penjarahan gila-gilaan Song Jie, kecepatannya secara alami sangat cepat, jauh lebih cepat daripada nyaman. Tuan Muda Pedang Emas Song Jie melihat seorang jenius dikelilingi oleh cahaya pedang emas di kejauhan, dan niat membunuhnya melonjak saat dia menyerang Tuan Muda Pedang Emas. Song Jie pernah kalah dari Tuan Muda Pedang Emas di arena pertempuran Dewa Kamar Dagang Tong Bao. Dengan kepribadiannya, dia selalu memikirkan balas dendam. Sekarang dia tiba-tiba melihat Tuan Muda Pedang Emas, dia tentu saja tidak akan melepaskan kesempatan ini. Song Jie, kamu orang gila. Ini adalah pertarungan antara anak dewa. Kekuatan kita setara. Jika kamu terus menggangguku, kita berdua tidak akan bisa menang. Apa gunanya ini? Tuan Muda Pedang Emas tidak ingin terlibat dengan Song Jie. Dia melepaskan pedang nyaki dan menyuntikkannya ke pelangi hijau di bawahnya, menyebabkan kecepatannya meningkat pesat. Jika aku mengalahkanmu, kecepatanku secara alami akan meningkat beberapa kali lipat. Song Jie tertawa terbahak-bahak saat aura dewa yang menakutkan yang dapat melahap langit dan bumi meletus dan menyapu ke arah Tuan Muda Pedang Emas. Ledakan, ledakan. Setelah serangkaian pertukaran, Tuan Muda Pedang Emas sebenarnya bukan tandingan Song Jie. Pada akhirnya, serangan terkuatnya dilahap oleh Song Jie, yang kemudian berubah menjadi kekuatan penghancur mengejutkan yang meledak ke arah Tuan Muda Pedang Emas. Pertahanan Tuan Muda Pedang Emas dengan sembilan pedang terbangnya hancur, dan dia terlempar. Setelah melahap pelangi hijau Tuan Muda Pedang Emas, kecepatan Song Jie meroket. Dia benar-benar berhasil menyusul kelompok kedua yang dibentuk oleh Tuan Muda Tianwu dan tiga orang jenius lainnya. Di kedalaman tingkat kesembilan dunia ilahi kubah biru. Di aula besar, lelaki tua botak Chang Yan Hai, Seng Wu Ji, dan Mo Tiangong semuanya menonton putaran kedua kompetisi Blue Dome Nine Realms. Ao Kiong Tian sungguh luar biasa. Di seluruh alam semesta, dia bisa dianggap sebagai seorang jenius yang tiada taranya. Di masa depan, dia setidaknya akan menjadi penguasa wilayah. Perjalanan ke Blue Dome Starfield kali ini bukanlah perjalanan sia-sia untuk menyaksikan bakatnya dengan mata kepala sendiri. Chang Yan Hai hanya bisa menganggup melihat penampilan Ao Kiong Tian. Master Seng Wu Ji, Master Mo Tiangong, Su Fang, yang masuk dalam peringkat emas primal chaos karena rekomendasimu, tidak tampil baik kali ini. Rasanya seperti dia berbaur dengan kerumunan. Kata-kata Chang Yan Hai selanjutnya membuat Mo Tiangong mengkhawatirkan Su Fang. Seng Wu Ji tersenyum dan berkata, Tuan Chang Yan Hai, apakah Anda tertarik untuk bertaruh dengan saya? Mari kita bertaruh apakah Su Fang bisa masuk sepuluh besar dan memasuki tiga putaran pertama. Chang Yan Hai tertegun, lalu dia terkekeh. Saya mendengar bahwa Anda bertaruh dengan guru Mo Tiangong tentang Su Fang. Pada akhirnya, Anda tidak hanya kehilangan sepotong kulit naga leluhur, Anda bahkan kehilangan ibu emas primal chaos kepada gurumu. Dari sini terlihat bahwa Su Fang luar biasa. Bagaimana aku bisa begitu mudah dibodohi olehmu? Mo Tiangong tertawa keras. Seng Wu Ji menatap Mo Tian Gong dengan marah, merasa sangat tertekan. Dia awalnya ingin mengambil kesempatan ini untuk mendapatkan beberapa manfaat dari penguasa laut api abu yang tak tertandingi ini, tetapi pada akhirnya, pihak lain tidak tertipu. Rencananya sia-sia. Dewa yang tak terhitung jumlahnya di sembilan dunia besar alam ilahi kubah biru sedang memperhatikan kejadian di sembilan dunia alam ilahi kubah biru. Performa setiap jenius di kompetisi putaran kedua akan memengaruhi dunia, kekuatan, dan keluarga besar yang tak terhitung jumlahnya. Jika mereka bisa memenangkan putaran kedua dan masuk sepuluh besar, itu akan mempengaruhi naik turunnya dunia, kekuatan, dan keluarga yang besar. Bagaimana tidak menarik perhatian? Meskipun orang-orang di luar tidak dapat melihat apa yang terjadi di sembilan domain alam ilahi kubah biru, ada orang-orang yang menggunakan berbagai metode untuk menyebarkan berita tersebut. Ao Kiong Tian jauh di depan dan kokoh di posisi pertama. Tidak ada yang bisa melampaui dia. Tuan muda Tian Wu, Gongsun Yingji dari keluarga Gongsun, dan yang lainnya masuk sepuluh besar. Orang jenius seperti Proud Over All Life dan Feng Jin Huan berada di belakang dan akan mengejar tingkat kedua. Tuan muda pedang emas telah dieliminasi oleh Song Jie. Petik 2.2 Setiap berita yang dikirimkan akan menimbulkan keributan besar, menyebabkan banyak orang merasa cemas. Orang-orang dari Star Below Divine Realm kadang-kadang mendengar tentang Bai Hou Lan dan Song Jie, tetapi posisi mereka saat ini bahkan lebih rendah daripada jenius tingkat ketiga seperti Proud Over All Life dan Feng Jin Huan. Jelas sekali bahwa peluang mereka untuk masuk sepuluh besar tidaklah tinggi. Ini adalah kompetisi antara para jenius di bidang bintang, dan hanya tersisa sepuluh orang di babak kedua. Restasi Bai Hou Lan dan Song Jie sudah luar biasa. Mereka telah menunjukkan kekuatan Star Below Divine Realm kita. Star Below Realm Lord sedikit kecewa, tapi dia tidak terkejut. Su Fang selalu mempersiapkan diri dengan baik selama kompetisi kami Kohosino. Aku yakin dia akan melakukan hal yang sama kali ini, kan? Aku hanya khawatir dia tidak akan tiba tepat waktu. Star Below Realm Lord dan yang lainnya menaruh harapan terakhir mereka pada Su Fang, tetapi mereka masih tidak berani menaruh terlalu banyak harapan. Semakin besar harapannya, semakin besar pula kekecewaannya. Para ahli bahasa Sansekerta tentu saja memperhatikan babak kedua. Namun, orang yang mereka perhatikan bukanlah Ao Kiong Tian atau orang lain. Itu adalah Su Fang. Jika kami tahu bahwa Su Fang akan tersingkir di babak kedua, klan kami tidak akan membayar harga sebesar itu untuk mengundang Sou Les, kata tetua perak dari Turbit Cloud Realm Cabang Sansekerta. Sulit memprediksi tindakan Su Fang sampai akhir. Mari kita tunggu beritanya, kata Eselon atas dari cabang utama alam Dewa Langit Brahma. Lalu, dia berkata, 100 tahun telah berlalu, namun Sou Les masih belum bergerak. Kapan mereka akan bergerak? Penatua perak buru-buru menjawab, Sou Les telah menjawab bahwa Su Fang telah tinggal di Gunung Anak Dewa selama 100 tahun terakhir, jadi pembunuh Sou Les tidak bisa menyelinap masuk. Mereka hanya bisa menunggu sampai putaran kedua selesai sebelum membuat keputusan mereka. Bergerak. Huff. Jika Su Fang kalah di babak kedua, Blue Flame Sea, Infinity Life, dan yang lainnya tanpa ampun akan menghapus nama Su Fang dari peringkat emas primal chaos. Mungkin Motiamong akan sedikit menjaganya, tapi Motiamong sendirian. Bahasa Sansekerta kami tidak perlu takut. Pada saat itu, mengapa kita membutuhkan Sou Les untuk bergerak? Kata Eselon atas bahasa Sansekerta dengan dingin dan malu. Beritahu Sou Les bahwa setelah putaran kedua selesai, aku ingin bertemu Su Fang tidak peduli apa hasilnya. Entah kita menangkapnya hidup-hidup, atau kita mengambil mayatnya dan semua ingatannya. Jika tidak, kita akan menarik depositnya dan membatalkan kesepakatan itu. 2022. Di Sembilan Alam Kubah Biru Su Fang bergegas ke lantai tiga dan melihat sudah ada lebih dari seribu orang jenius di depannya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Jika saya terus menyembunyikan kekuatan saya, saya akan tersingkir di babak kedua. Karena itu masalahnya, tidak perlu menyembunyikan apapun. Aku akan menggunakan segalanya kecuali cermin suci asal. Su Fang tidak lagi merasa khawatir. Dia melepaskan peradangan prasejarah dari ruang misterius di cermin suci asal dan menggabungkannya dengan tubuh dewanya. Kemudian, dia menggunakan ilusori fire cloud dan mengubah dirinya menjadi awan api yang menyala dari dalam keluar. Setelah seratus tahun berkultivasi dan memahami, pemahaman Su Fang tentang dao besar api telah mencapai inti dao besar. Sekarang setelah dia menggabungkan peradangan prasejarah dan awan api ilusi dengan awan api ilusi, dia mampu menampilkan karakteristik kekerasan dan ganas dari kekuatan api ilahi secara maksimal. Awan api yang berkobar mengeluarkan api yang menyatu dengan pelangi hijau di bawah kakinya, membuatnya tampak seperti terbakar. Itu mendorong Su Fang ke atas, seperti bintang jatuh yang melesat melintasi langit. Dia dengan cepat melewati para jenius satu demi satu, dan kemudian dengan cepat meninggalkan mereka. Su Fang Song Jie melihat Su Fang dan langsung tersenyum kejam. Matanya bersinar dengan niat membunuh yang gila saat dia berbalik dan menerkam Su Fang. Aku sudah lama menunggumu. Kamu akhirnya menyusul. Aku selalu ingin bertarung denganmu di pertempuran kami Kohosino, tapi aku tidak pernah punya kesempatan. Sekarang, saya dapat memenuhi salah satu keinginan saya dan menggunakan semua yang Anda miliki untuk membantu saya mencapai puncak. Song Jie baru saja mengalahkan pangeran pedang emas, jadi dia berada di puncaknya. Aura menakutkan yang bisa melahap segalanya keluar dari tubuhnya dan menyelimuti Su Fang dan pelangi biru di bawahnya. Kamu mendekati kematian. Di alam ilahi star Bilou, aku tidak takut padamu meskipun aku hanyalah dewa surgawi. Sekarang aku telah mencapai surga kelima dari alam kaisar ilahi. Mengapa aku harus takut padamu? Bibir Su Fang membentuk senyuman menghina. Sampai jumpa. Su Fang menarik awan api dan kilat kemasan menyambar di tubuhnya. Tiba-tiba, dia tumbuh dengan gila-gilaan dan berubah menjadi raksasa emas yang tingginya ratusan meter. Dia mengenakan jubah emas dan tampak agung seperti dewa perang. Tubuh berlian raksasa. Seutas aura ilahi dan ganas yang tiada taraf meledak dari tubuh Su Fang, dan itu menghancurkan kekuatan melahap dan belenggu yang menyelimuti tubuhnya. Kekuatan melahap ketuhanan Song Jie dapat melahap kekuatan dewa, namun tidak dapat melahap kekuatan dunia yin dan yang yang dilepaskan oleh transformasi facra raksasa milik Su Fang. Kekuatan ini tidak datang dari alam semesta ini, tetapi dari dunia batin Su Fang. Dentang-dentang. Lengan Su Fang bergetar saat dia melepaskan dua cetakan telapak tangan emas raksasa. Cetakan telapak tangan emas yang melolong bukan hanya kekuatan murni, tetapi juga mengandung kekuatan supernatural misterius dari dunia batin Su Fang. Itu seperti kekuatan ilahi dari Dao Surgawi, menghancurkan kekuatan ilahi Song Jie, dan menghancurkan segala sesuatu yang menghalangi jalannya. Cetakan telapak tangan pertama menghancurkan pertahanan Song Jie, sedangkan cetakan telapak tangan kedua mengusir Song Jie seperti lalat. Su Fang telah memahami jejak esensi Dao Surgawi, menyebabkan dunia batin Dao Surgawi mengalami perubahan misterius. Kekuatan tubuh berlian raksasa juga meningkat. Kekuatannya sangat menakutkan. Song Jie berpisah dari pelangi hijau di bawahnya dan terjatuh. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Dia tidak pernah berpikir bahwa Su Fang akan menjadi begitu kuat, kuat hingga dia bisa dengan mudah menghancurkannya. Memikirkan penghinaan dan provokasinya terhadap Su Fang, Song Jie tiba-tiba merasa seperti badut yang melompat-lompat di depan Su Fang, dan Su Fang bisa mengirimnya terbang dengan tamparan. Dia hanya tidak mau memperhatikannya sebelumnya. Melihat Su Fang menelan pelangi hijau, Song Jie mengeluarkan raungan penuh kengganan. Tidak peduli betapa enggannya dia, Song Jie harus menerima nasib tersingkir. Setelah pelangi hijau sepenuhnya menyatu dengan Su Fang, pelangi itu tersapu keluar dari sembilan alam kubah hijau dengan kekuatan ilahi. Setelah mendapatkan pelangi hijau Song Jie, kecepatan kenaikan Su Fang kembali melejit. Kecepatan sebelumnya bisa digambarkan seperti anak panah yang meninggalkan busurnya, tapi sekarang dia seperti dibawa oleh petir hijau. Dalam sekejap, dia terbang ke kedalaman tingkat ketiga. Tingkat keempat. Su Fang, yang masih dalam kondisi tubuh berlian raksasa, menginjakan kakinya di pelangi hijau, dan arus listrik kemasan melonjak ke pelangi hijau. Ledakan. Pelangi emas meluas lagi, mendorong Su Fang keluar dari alam sembilan kubah hijau tingkat ketiga. Eh, kekuatan supernatural macam apa ini? Ini sangat mengejutkan. Melihat Su Fang melenyapkan Song Jie dan kemudian bergegas ke tingkat keempat melalui kesadaran roh primordialnya, mata Chang Yan Hai bersinar dengan cahaya aneh. Chang Yan Hai adalah penguasa sembilan alam kubah hijau. Selain dunia dewa kuno, ia dianggap sebagai eksistensi tertinggi. Kekuatan supernatural yang dapat mengejutkannya tentu saja sangat mengejutkan. Baru pada saat itulah Chang Yan Hai mulai menilai Su Fang dengan serius. Seng Wu Ji dan Mo Tiamong saling berpandangan dan tersenyum. Saat pertama kali bertemu Su Fang, Mo Tiamong mendapat pencerahan dari Su Fang, sementara Seng Wu Ji kehilangan harta yang sangat besar karena Su Fang. Sekarang Chang Yan Hai juga terkejut, mereka merasa sedikit lebih baik. Setelah memeriksa Su Fang dengan cermat selama beberapa saat, mata Chang Yan Hai berangsur-angsur bersinar. Dia menghela nafas dan berkata, menarik, anak ini telah mengembangkan dunia kecil di dalam tubuhnya, dan dunia itu sudah mulai terbentuk. Bahkan aku tidak bisa melihatnya. Terlebih lagi, ki darahnya begitu agung. Dia telah berkultivasi untuk kurang dari seratus ribu tahun, dan tubuhnya dipenuhi yang ki. Menarik, bakat anak ini tidak lebih lemah dari Aokiong Tian, hanya basis budidayanya yang sedikit lebih lemah. Mo Tiamong mengambil kesempatan itu untuk mengatakan, tubuh Su Fang memiliki hal-hal yang lebih mengejutkan. Mungkin nanti akan lebih mengejutkanmu. Oh, Chang Yan Hai mengangkat alis putihnya dan matanya berbinar lagi, kalau begitu aku akan menunggu dan melihat. Di Sembilan Alam Kubah Hijau Di alam Sembilan Kubah Hijau tingkat keempat, Bai Houlan dikelilingi oleh tujuh orang jenius dan berada dalam situasi genting. Bai Houlan memang layak menjadi salah satu dari sepuluh anak hebat di Starfield. Meskipun basis budidayanya tidak dapat dibandingkan dengan Aokiong Tian dan Tuan Muda Tianwu, bakat dan kekuatannya masih menonjol di antara para jenius. Menghadapi pengepungan tujuh orang jenius dengan basis budidaya yang sama dengannya, dia mengaktifkan Manik Hijau dan melepaskan Suan Guang Hijau. Itu berubah menjadi gelombang deras yang menyapu ke segala arah. Meskipun Manik ini hanyalah artefak ilahi tingkat tinggi, itu adalah artefak ilahi natal miliknya. Pada saat ini, dia telah mengaktifkan kekuatan penuh dari Manik tersebut dan bertarung melawan tujuh jenius tak tertandingi hanya dengan kekuatannya. Namun, lawannya terlalu kuat, dan Bai Houlan sudah menjadi anak panah di akhir penerbangannya. Saya tidak punya permusuhan dengan dunia ilahi Yunluo. Mengapa Anda mengepung saya? Bai Houlan sangat marah, dan dia kehilangan ketenangan seperti biasanya. Ambisinya lebih tinggi dari langit, dan dia awalnya berencana untuk bersinar di kompetisi anak dewa. Paling tidak, dia ingin masuk sepuluh besar di kompetisi putaran kedua. Siapa sangka dia akan dikepung oleh tujuh orang jenius dari dunia ilahi Yunluo? Mereka jelas tidak ingin mencuri pelangi hijau Bai Houlan, tapi sengaja memutus harapannya. Bagaimana mungkin dia tidak marah? Bai Houlan, jika kamu ingin menyalahkan seseorang, salahkan dirimu sendiri karena dilahirkan di dunia ilahi Starbillow. Selain itu, dunia ilahi Starbillow memiliki Su Fang yang menyinggung tuan muda Feng Jinhuan. Bai Houlan, kamu harus patuh menerima nasibmu. Salah satu jenius dari dunia ilahi Yunluo berkata dengan nada meminta maaf. Namun, serangannya terhadap Bai Houlan menjadi lebih ganas. Feng Jinhuan, dasar pria tercelah. Bai Houlan meraung dengan marah. Pada saat ini, pelangi hijau terbang dari bawah dan menyerbu ke dalam pengepungan tujuh jenius. Bai Houlan. Sosok di pelangi hijau itu adalah Su Fang. Su Fang, pergi. Orang-orang ini adalah bawahan Feng Jinhuan. Teriak Bai Houlan. Su Fang, aku tidak menyangka akan bertemu denganmu di sini. Bunuh dia dan tuan muda Feng tidak perlu memberinya 50 pil sein penciptaan. Menekan dia dan itu akan menjadi pahala yang besar. Tuan muda Feng pasti akan menghadiahi kita dengan mahal. Tujuh jenius dari Cloudnet Divine World bersorak gembira, dan mereka tidak lagi memperhatikan Bai Houlan saat mereka berjuang untuk menjadi orang pertama yang menyerang Su Fang. Bai Houlan, kamu pergi dulu. Su Fang menyapu aura ilahi dan mengirim Bai Houlan jauh. Pada saat ini, tujuh jenius dari dunia ilahi Yun Luo telah bergegas mendekat dan mengepung Su Fang. Su Fang seperti mangsa yang dikelilingi oleh para pemburu. Sekelompok idiot. Su Fang mencibir dengan jijik dan membentuk segel. Kepulan, kepulan, kepulan. Tubuhnya runtuh lapis demi lapis dan berubah menjadi genangan darah yang melonjak ke segala arah. Hampir di saat yang bersamaan, awan api berkobar dari genangan darah. Sebuah kubah darah muncul di atas dan menutupi tujuh jenius dari dunia ilahi Yun Luo. Mata air kuning langit biru. Awan api ilusi. Aura ilahi reinkarnasi yang menakutkan dan awan api ilusi yang dibentuk oleh api ilahi sembilan matahari mengubah ruang dalam radius 300 kaki menjadi kekuatan mengerikan yang dapat melahap, menimbulkan korosi, dan membakar. Yang lebih mengejutkan adalah di bawah pengaruh aura ilahi reinkarnasi, kekuatan-kekuatan ini terus beredar tanpa henti. Ah! Ceritan terdengar dari Blue Sky Yellow Springs dan awan api yang membara. Tujuh jenius dari dunia ilahi Yun Luo semuanya kuat, namun mereka sedang menghadapi bencana saat ini. Darah mereka dilahap secara gila-gilaan, dan tubuh dewa mereka terkorosi dan dibakar lapis demi lapis. Kulit mereka terkelupas. Lepaskan aku. Saya mengaku kalah, saya mengaku kalah. Su Fang, kamu tidak diperbolehkan membunuh di ronde kedua. Beraninya kamu melanggar aturan. Tujuh jenius itu berjuang dengan panik dan memohon belas kasihan, mengaku kalah, atau mengancam Su Fang. Kapan aku bilang aku akan membunuhmu? Tubuh Su Fang mengembun dari genangan darah. Dia melihat ketujuh orang jenius dari Blue Sky Yellow Springs, matanya dipenuhi dengan rasa dingin dan kekejaman. Selusin napas kemudian. Hah! Gelombang. Awan api menyusut dan bersembunyi di genangan darah. Genangan darah juga diserap oleh tubuh Su Fang, dan kubah darah di atasnya menghilang. Melihat tujuh orang jenius dari dunia ilahi Yun Luo. Tak satupun dari kulit mereka yang utuh. Itu telah terkorosi dan terbakar sampai dagingnya terkoyak. Ini bukanlah hal yang paling fatal. Hal yang fatal adalah hanya 30 persen darah mereka yang dimakan oleh Su Fang, yang hampir tidak cukup untuk membuat mereka tetap hidup. Tentu saja, aku tidak akan membunuhmu. Aku hanya memberimu pelajaran kecil. Su Fang tersenyum dingin. Tujuh jenius dari dunia ilahi Yun Luo jatuh dari pelangi hijau seperti pangsit. 2023 Bai Hou Lan menatap Su Fang, matanya dipenuhi keterkejutan dan keterkejutan. Selama kompetisi anak dewa di alam ilahi Star Bilou, Bai Hou Lan yang arogan tidak pernah memperlakukan Su Fang sebagai lawan. Sebaliknya, dia memperlakukan Su Fang seperti semut dan meremehkannya. Saat ini, Su Fang dengan mudah menekan tujuh orang jenius yang setingkat dengan Bai Hou Lan. Bagaimana mungkin Bai Hou Lan tidak kaget? Bai Hou Lan tidak pernah menyangka bahwa Su Fang, yang telah dia perlakukan dengan sangat buruk selama pertarungan antara Kamiko Hosino, akan menyelamatkannya sekarang. Bagaimana mungkin Bai Hou Lan tidak merasa malu? Ini, Bai Hou Lan. Su Fang membagi dua dari tujuh pancaran cahaya biru dan mengirimkannya ke Bai Hou Lan. Dia kemudian menggabungkan lima garis cahaya biru yang tersisa. Ini bisa dianggap sebagai balasan atas kebaikan Bai Hou Lan. Setelah menggabungkan lima garis cahaya biru, cahaya biru Su Fang meluas sekali lagi dan mendorongnya ke atas. Dalam sekejap mata, dia sudah berada ratusan meter jauhnya. Sepuluh ribu tahun telah berlalu sejak pertarungan antara Kamiko Hosino dan sekarang, dia telah berkembang hingga level seperti itu. Melihat sosok Su Fang, Bai Hou Lan merasa getir. Kemudian, tekad dan tekad melintas di mata Bai Hou Lan. Su Fang berada tepat di alam kabut. Setiap orang memiliki jalannya masing-masing. Bahkan jika aku, Bai Hou Lan, tidak sebaik Su Fang, selama aku punya kemauan, aku pasti akan mencapai puncak. Bai Hou Lan, yang telah dihidupkan kembali, menggunakan momentum cahaya biru untuk mengejar Su Fang. Su Fang telah menggunakan mata air biru langit kuning untuk menekan tujuh jenius dari alam awan tak berujung. Selain Bai Hou Lan, tiga ahli tak tertandingi yang telah memperhatikannya selama ini semuanya telah melihatnya. Mengapa kemampuan ilahi ini mirip dengan daudara hitam yang digunakan oleh seorang jenius bahasa sansekerta yang hilang? Seru Seng Wu Ji tanpa sadar. Mo Tiangong tiba-tiba berteriak, diam. Seng Wu Ji segera menyadari sesuatu dan segera menutup mulutnya. Namun, wajahnya masih dipenuhi rasa tidak percaya. Chang Yan Hai pertama kali terkejut. Segera setelah itu, pupil matanya sedikit mengecil saat dia menunjukkan ekspresi berpikir. Penghancuran kolam Brahmasein bahkan telah mengingatkan bahasa sansekerta dunia dewa kuno. Dengan identitas Infiniti Life, Chang Yan Hai, dan Mo Tiangong, tentu saja sulit untuk menyembunyikannya dari mereka. Tentu saja, mengenai apa yang sebenarnya terjadi, bahkan bahasa sansekerta pun tidak dapat mengetahuinya. Tentu saja, mereka juga tidak akan mengetahuinya. Seiring dengan hancurnya esensi darah primogenitor sansekerta, lebih dari 100 jenius tak tertandingi dari sekte sansekerta juga telah menghilang. Setelah itu, bahasa sansekerta menggunakan segala macam metode untuk mencari orang-orang jenius tersebut. Salah satunya adalah seorang jenius bernama Fan Ye. Karena dia mengolah dao dunia bawah berdarah yang telah lama hilang, bahkan ahli tak tertandingi seperti Laut Api Abu pun pernah mendengar tentangnya. Sekarang mereka tiba-tiba melihat Su Fang menggunakan surga dunia bawah dao dan memikirkan permusuhan antara Su Fang dan bahasa sansekerta. Jika ketiga ahli tak tertandingi ini masih tidak dapat menemukan petunjuk apapun, mereka pasti sudah tua dan buta. Sebelum dimulainya pertempuran anak dewa di zona bintang Azure Dom, para petinggisan sekerta secara khusus melakukan perjalanan ke dunia ilahi Azure Dom untuk menanyakan Su Fang. Jelas sekali, mereka sudah curiga pada Su Fang. Su Fang dalam bahaya kali ini. Mo Tiangong melihat ekspresi Chang Yan Hai dan segera mulai mengkhawatirkan Su Fang. Jika penampilan Su Fang kali ini mempesona dan dia menduduki peringkat teratas dalam primordial Chaos Golden Roll, maka Chang Yan Hai secara alami akan berpura-pura tidak tahu apa-apa. Jika Su Fang bahkan tidak bisa masuk sepuluh besar, Mo Tiangong yakin Chang Yan Hai tidak akan ragu untuk memberitahu bahasa sansekerta bahwa Su Fang telah menguasai dao dunia bawah berdarah dengan imbalan bantuan besar dari bahasa sansekerta. Dengan pemikiran ini, Mo Tiangong segera mengirimkan pemikirannya ke alam Azure Dom 9 dan ke dalam pikiran Su Fang. Su Fang, lakukan yang terbaik untuk memamerkan bakatmu. Semakin mempesona penampilanmu, semakin baik bagimu. Jika tidak, Anda akan menghadapi bencana. Hati Su Fang langsung dipenuhi rasa terkejut. Karena senior Mo berkata begitu, kali ini aku akan pamer saja. Su Fang menggabungkan kidarah dari tujuh jenius Yun Luo Divine World yang baru saja diatelan dan menuangkan semuanya ke dalam pelangi biru di bawah kakinya. Blutki yang agung menyebabkan pelangi biru bergetar hebat. Kecepatan Su Fang tiba-tiba meningkat 3 hingga 4 kali lipat, dan dia dengan cepat bergegas keluar dari alam Azure Dom tingkat keempat. Setelah memasuki level kelima, belenggu di ruang angkasa menjadi lebih mengejutkan. Jumlah orang jenius di depan Su Fang juga berkurang. Mereka yang bisa mencapai ketinggian ini adalah 100 jenius teratas di zona bintang Azure Dom. Namun, para jenius yang telah mencapai level ini, kecuali Ao Kiong Tian, Tuan Muda Tian Wu, dan jenius terkenal lainnya, yang lain tampaknya tidak berdaya. Dihadapkan pada godaan kekayaan tertinggi, para jenius tidak lagi memiliki keraguan. Karena bakat dan kekuatan mereka tidak cukup, mereka akan merampok orang lain. Mati Seorang jenius dari alam Kaisar Ilahi Langit Kenam dengan mata merah seperti binatang buas mengendarai pelangi biru di bawahnya dan menyerang ke arah Su Fang. Minggir jika kamu tidak ingin mati. Su Fang tidak punya waktu untuk menyanyiakan kejeniusan ini. Dia segera mengaktifkan Heaven and Earth Frost, yang mengeluarkan aura mengerikan yang dapat membekukan dan menghancurkan langit dan bumi. Pertama-tama ia membelenggu tubuh si jenius dan kemudian melukainya dengan pukulan. Setelah menyatu dengan pelangi biru jenius, Su Fang tidak berhenti. Dia terus maju dengan ganas, membunuh dewa dan iblis di jalannya. Setelah memahami jejak esensi hukum Dao Surgawi, Su Fang mampu menampilkan efek yang sangat besar saat ini. Hal ini tidak hanya memungkinkan kekuatan kemampuan ilahi yang ditunjukkan Su Fang berlipat ganda, tetapi karena pemahamannya terhadap hukum jauh melampaui para jenius lainnya, ditambah dengan mata pencongkel surga, kemampuan ilahi musuh-musuhnya penuh dengan kekurangan di matanya. Tidak ada yang bisa menghentikan gerak maju Su Fang. Dia dengan cepat keluar dari lantai lima dan memasuki lantai enam. Segel petir Suan Ming. Pedang reinkarnasi dunia bawah. Langit dan bumi beku. Segel tanpa bentuk yang kacau. Segel reinkarnasi empat musim. Pada saat ini, Su Fang juga berusaha sekuat tenaga. Dia dengan gila-gilaan melahap pil sambil mengaktifkan artefak ilahi dan berbagai kemampuan ilahi. Selain cermin suci asal, bendera bintang yang menyelubungi surga, dan beberapa kartu truf terakhirnya, Su Fang mengaktifkan hampir semua artefak dao dan berbagai kemampuan ilahi. Dia meledak dengan aura ilahi dan membombardir pelangi biru di bawahnya. Pelangi biru naik dengan ganas. Kecepatan Su Fang menjadi semakin mencengangkan. Dia dengan cepat bergegas keluar dari lantai enam. Sosok Ao Kiong Tian tidak lagi terlihat di lantai enam. Seolah-olah dia telah meninggalkan semua jenius lainnya jauh di belakangnya. Tuan Muda Tianwu dan tiga jenius tertinggi juga akan mencapai titik tertinggi di lantai enam. Eselon ketiga dipimpin oleh Proud Over Life, Feng Jin Huan, dan selusin orang jenius lainnya. Melihat bahwa mereka akan masuk sepuluh besar, selusin jenius tidak lagi menahan diri. Mereka semua menggunakan kemampuan terkuat mereka. Semua orang mengatakan bahwa kakak laki-laki saya, Ao Kiong Tian, adalah jenius nomor satu di alam ilahi kubah biru. Ketika mereka melihat saya, mereka mengatakan bahwa saya adalah adik laki-lakinya. Hari ini, saya akan membuktikan kepada semua orang bahwa saya bukan hanya adik laki-laki Ao Kiong Tian, tetapi juga bangga dengan segala kehidupan. Bangga atas semua kehidupan mengeluarkan raungan rendah dan melepaskan aura mendominasi yang meremehkan semua makhluk hidup. Pelangi biru di bawahnya tiba-tiba naik, melampaui para jenius lainnya dengan selisih yang besar. Aku, Feng Jin Huan, memiliki garis keturunan murni dari klan kuno Phoenix Suci. Aku seharusnya berada di atas semua jenius lainnya. Pasti akan ada tempat bagiku, Feng Jin Huan, sebagai anak dewa wilayah bintang kubah biru. Feng Jin Huan menjerit keras seperti burung Phoenix Dewa. Aura suci dan panas tiba-tiba meledak dari tubuhnya. Api merah membentuk sosok burung Phoenix ilahi di sekitar tubuh Dewa Feng Jin Huan. Itu membuat Feng Jin Huan tampak seperti burung Phoenix yang bangga di langit. Dia mengejar Proud Over All Life sampai dia bersaing ketat dengan Proud Over All Life. Feng Jin Huan merasa puas ketika dia melihat bahwa dia telah mengamankan tempat di sepuluh besar dan telah melewati kompetisi putaran kedua. Dia tertawa keras pada Ao atas All Life dan berkata, Tuan Muda Ao, Anda dan Tuan Muda Ao Kiong Tian sama-sama anak ilahi Kuba Azure. Dibandingkan dengan kakakku, Tuan Muda ini secara alami lebih rendah. Tuan Muda Feng, jika kali ini Anda bisa masuk sepuluh besar, tidak hanya tidak ada seorang pun di alam awan tak berujung yang bisa bersaing dengan Anda, nama Anda juga akan tersebar ke seluruh alam ilahi Kuba Biru. Bahkan klan kuno Phoenix ilahi dari alam Dewa Kuno akan memandangmu dengan pandangan baru. Mereka bahkan mungkin menerimamu ke dalam klan kuno Dewa Phoenix Kuno. Kekhawatiran terbesar Feng Jin Huan adalah statusnya. Sekarang setelah Proud Over All Life menunjukkannya, dia langsung tertawa keras dan tampak lebih senang dengan dirinya sendiri. Namun, sebelum dia selesai tertawa. Seberkas cahaya hijau melonjak dari bawah, dengan cepat menyalip mereka berdua dan menyusul mereka. Ketika mereka melihat sosok di cahaya biru, ekspresi Feng Jin Huan dan Proud Over All Life langsung berubah. Su Fang. Lalu, mata Feng Jin Huan terbakar amarah. Dia telah ditipu oleh Su Fang di Divine Battle Arena kamar dagang Tong Bao dan berhutang padanya 50 pil sein penciptaan. Itu adalah pil sein penciptaan, bukan pil biasa. Bahkan jika Feng Jin Huan menjual dirinya sendiri, dia tidak akan bernilai satu pil sein penciptaan, apalagi 50. Sekarang, Feng Jin Huan tidak hanya menjadi sasaran ejekan bagi banyak orang jenius, rambutnya juga memutih karena kecemasan karena 50 pil suci penciptaan. Tidak mungkin baginya untuk mengeluarkan begitu banyak pil sein penciptaan. Satu-satunya cara adalah menemukan cara untuk menyingkirkan Su Fang. Tentu saja, utangnya tidak akan terlunasi. Sekarang Su Fang telah melampaui Feng Jin Huan, bagaimana mungkin dia tidak marah? Semut rendahan yang muncul dari dunia besar berani melampaui tuan muda ini. Jika saya menekan Anda, saya tidak hanya tidak perlu membayar kembali 50 pil sein penciptaan, saya juga dapat menggunakan Anda untuk mencapai peringkat yang lebih tinggi. Feng Jin Huan tertawa liar, tubuhnya terbakar dengan api merah dan dia berubah menjadi burung phoenix yang terbakar. Kekuatan apinya membubung ke langit saat dia menyerang Su Fang. Kamu mendekati kematian. Su Fang dengan dingin berteriak. Ledakan. Peradangan prasejarah dengan cepat menyatu dengan tubuh ilahinya. Pada saat yang sama, sembilan api ilahi di dalam tubuhnya juga terbakar. Pada saat yang sama, itu diaktifkan oleh mantra awan api ilusi dan kekuatan apinya meledak. Salah satunya adalah harta karun kuno dan yang lainnya adalah api ilahi yang sangat mendominasi. Seberapa mengerikankah kekuatan kedua api ini? Api mengerikan Feng Jin Huan segera dipadamkan dan api di tubuhnya meredup. Tidak hanya itu. Peradangan prasejarah dan api sembilan yang ilahi tidak hanya menekan api Feng Jin Huan, dan peradangan prasejarah juga memiliki kemampuan untuk mengendalikan api. Adapun api sembilan yang ilahi, itu adalah api yang mendominasi yang melampaui api ilahi lainnya. 2024. Feng Jin Huan yang agresif sepertinya dipukul kepalanya dengan tongkat. Kesombongannya menghilang tanpa jejak dan dia benar-benar terpana. Api merah yang menyala di dalam dan di luar tubuhnya jatuh ke dalam kondisi terbakar yang tak terkendali di bawah kekuatan tirani peradangan prasejarah dan api sembilan yang ilahi. Orang hanya bisa membayangkan ketakutan di hati Feng Jin Huan. Di alam pegunungan kecil Tuan Muda Tianwu, Feng Jin Huan dan Su Fang melakukan konfrontasi singkat. Oleh karena itu, Feng Jin Huan mengetahui bahwa Su Fang sangat kuat. Meskipun dia bersikap sangat arogan di depan Su Fang, dia tidak pernah meremehkan Su Fang. Dia segera menggunakan kemampuan ilahi terkuatnya. Siapa tahu, kekuatan api ilahi Feng Jin Huan ditekan oleh Su Fang dan segera dikendalikan. Baru sekarang dia menyadari bahwa meskipun dia tidak pernah meremehkan kekuatan Su Fang, dia tetap meremehkan Su Fang. Su Fang sepuluh kali lebih kuat dari yang dia bayangkan. Kemampuan ilahi Su Fang juga di luar imajinasinya. Dia bukanlah seseorang yang bisa dia lawan. Feng Jin Huan, kamu badut. Kamu terus menggangguku. Kali ini, aku akan menyelesaikan ini selamanya. Sayap awan api milik Su Fang mengepak. Dengan suara, wosh, dia tiba seratus sang jauhnya dari Feng Jin Huan. Dia mengangkat tangannya dan meraih. Energi darah berputar di telapak tangannya dan tiba-tiba melepaskan kekuatan melahap yang menarik Feng Jin Huan. Feng Jin Huan dalam kondisi terbakar. Di bawah kendali peradangan prasejarah Su Fang dan api sembilan yang ilahi, dia tidak bisa lepas dari kekuatan melahap Su Fang. Seperti ayam yang lemah, dia ditangkap oleh Su Fang. Bangga atas semua kehidupan, selamatkan aku. Dalam ketakutan dan keputus asaannya, Feng Jin Huan meneriaki bangga atas segala kehidupan. Bagaimana kamu bisa begitu sombong di depan Tuan Muda ini? Bangga atas semua kehidupan berteriak dengan dominan. Dia mengendalikan cahaya biru di bawahnya untuk menyerang Su Fang. Aura yang mendominasi di atas segalanya tiba-tiba turun dan menyelimuti Su Fang. Tekanan mengerikan yang membuat segala sesuatu tunduk dan sujud menyapu Su Fang dari segala arah seperti gelombang. Su Fang, demi menjelat Tuan Muda Tianwu di arena pertempuran Dewa Kamar Dagang Tong Bao, kamu menyebabkan Tuan Muda ini kehilangan hampir seluruh kekayaannya. Membunuh tidak diperbolehkan di putaran kedua kompetisi, jadi saya tidak akan membunuhmu. Bagaimanapun, kematian bisa dimaafkan, tapi hukuman tidak bisa diampuni. Aku akan menekanmu dan menjadikanmu sebagai budakku. Bangga atas semua kehidupan berbicara dengan suasana mendominasi yang membuatnya tampak seolah-olah dia meremehkan dunia. Suaranya mengandung kehendak seorang penguasa yang tidak dapat ditolak oleh siapapun, dan itu menciptakan dampak yang kuat pada pikiran dan kemauan Su Fang. Namun, seberapa ulet hati Dao Su Fang? Seberapa tegas keinginannya? Selain itu, dia juga telah mengembangkan jalan kaisar di dunia yang besar, dan dia bahkan telah melampaui batas-batas dunia yang besar. Meskipun dia tidak terus berkultivasi setelah naik ke dunia lain, dia masih memiliki pertahanan yang kuat melawan keinginan kedaulatan bangga atas semua kehidupan. Kehidupan tirani, tekan. Bangga atas semua kehidupan mengirimkan segel tangan, dan suan guang emas menyala, berubah menjadi tangan besar. Dengan kemauan yang kuat, ia menutupi Su Fang dengan momentum yang dapat menutupi matahari. Pada saat itu, perasaan bangga atas segala kehidupan yang muncul adalah bahwa dia adalah jalan surga yang mengatur hidup dan mati segala sesuatu di dunia, sementara Su Fang hanyalah seekor semut yang tidak berarti. Bangga atas semua kehidupan sama dengan Ao Kiong Tian, dia juga mengembangkan jalan penguasa. Namun, dia berbeda dengan aura dominan Ao Kiong Tian, di mana siapa yang tunduk akan sejahtera dan siapa yang menentang akan binasa. Bangga atas semua kehidupan lebih mengandalkan kehendak surga untuk menekan musuh-musuhnya. Kamu, bangga atas segala kehidupan, hanyalah sampah yang mengandalkan ketenaran Ao Kiong Tian untuk mengintimidasi orang lain. Kamu pikir kamu bisa menekanku, Su Fang. Su Fang memandang proud over all life dan menunjukkan cibiran menghina. Pagoda 6 Jalan Suanhuang, kondisi kelahiran. Dalam sekejap, King Yu, Bai Ling, Kadal Api, dan Putri Duyung Air Bunga Matahari terbang ke Pagoda 6 Jalan Suanhuang, semuanya meledak dengan Ki Iblis yang menakjubkan. Pagoda 6 Jalan Suanhuang menyatu dengan tubuh Su Fang, dan kemudian kekuatan goblin besar meresap ke dalam tubuh Dewa Su Fang. Dalam kondisi kelahirannya, Su Fang meraih Feng Jin Huan dengan satu tangan, sementara tangan lainnya melancarkan serangkaian teknik tinju untuk bertemu dengan tangan emas. Ki Iblis yang mengerikan meledak, bertabrakan dengan tangan emas dan menghancurkannya. Getaran dahsyat masih belum meredah. Su Fang meraih Feng Jin Huan, dan dengan sebuah lompatan, dia tiba dalam jangkauan bangga atas segala kehidupan. Kehendak penguasa, kehidupan tirani. Suan guang emas ilusi tiba-tiba muncul dari antara alis bangga atas semua kehidupan. Gelombang kekuatan ilahi roh primordial mengandung kehendak tertinggi penguasa, mengembun menjadi sosok emas yang menerkam Su Fang. Kamu ingin bersaing dalam kekuatan roh primordial denganku? Su Fang mengungkapkan ekspresi mengejek. Siapa siapa siapa? Pedang roh primordial ilusi ki melesat dari mata Su Fang, menyatu menjadi gelombang yang menyapu bangga atas segala kehidupan. Sosok emas itu hancur lapis demi lapis dalam gelombang roh primordial Su Fang, dan pada akhirnya, ia runtuh dan ditelan oleh gelombang roh primordial. Gelombang roh primordial itu seperti banjir gunung, menghantam bangga atas segala kehidupan. Tidak mungkin, bagaimana kaisar ilahi lapisan surgawi kelima bisa memiliki kekuatan roh primordial yang begitu menakutkan. Ia bahkan bisa melampaui alam kaisar ilahi. Bangga atas cahaya ilahi semua kehidupan langsung berubah, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Kekuatan roh primordial Su Fang telah menyatu dengan kekuatan roh primordial yang menakjubkan dari roh primordial keduanya. Belum lagi bangga atas semua kehidupan, bahkan bangga atas semua kehidupan harus menghadapi serangan roh primordial dengan sekuat tenaga. Bangga atas bukaan ilahi semua kehidupan terkena dampak yang hebat, dan lautan kekuatan sihirnya bergetar. Yang spiritnya berada di ambang kehancuran. Huff! Su Fang maju selangkah dan tiba di samping bangga atas segala kehidupan. Memanfaatkan fakta bahwa celah ilahi bangga atas semua kehidupan sedang dalam kekacauan dan tidak dapat diganggu, dia mengulurkan tangan dan meraih leher bangga semua kehidupan, dan kekuatan dunia yin dan yang menyelimuti seluruh kepalanya. Sama seperti ini, Road Over All Life dan Feng Jin Huan seperti dua ekor ayam yang digenggam Su Fang dengan masing-masing tangan. Hanya dengan berpikir, dia bisa langsung mengubahnya menjadi abu. Adegan seperti itu sangat mendominasi. Selusin orang jenius yang bergegas dari bawah langsung ketakutan saat melihat pemandangan ini, dan mereka semua mengendarai garis hijau untuk menghindarinya. Su Fang, Bunuh aku jika kamu berani. Bangga atas semua kehidupan bahkan ingin mengungguli kakak laki-lakinya, bangga atas semua kehidupan. Dia selalu menganggap dirinya tinggi, dan seberapa sombongnya dia. Saat ini, dia ditangkap oleh Su Fang seperti orang lemah. Dia belum pernah mengalami penghinaan seperti itu sepanjang hidupnya, dan dia langsung merasa malu dan marah. Dia dengan marah membentak Su Fang. Feng Jin Huan dengan lantang mengancam, Ayahku, Feng Ming Tian, adalah sosok tak tertandingi dari klan kuno Phoenix Suci. Jika kau berani membunuhku, klan kuno Phoenix Suci pasti tidak akan melepaskanmu. Kalian berdua badut, diam. Su Fang mengerahkan kekuatan di tangannya, dan keduanya tidak dapat mengeluarkan suara lagi, dan kata-kata ancaman mereka tiba-tiba berakhir. Jika aku membunuhmu, siapa yang akan memberiku 50 pil sein penciptaan? Su Fang memandang Feng Jin Huan dan tersenyum dingin. Kemudian, dia memandang bangga atas semua kehidupan dengan jijik, sampah sepertimu, yang hanya tahu cara menindas orang lain, apakah aku memenuhi syarat untuk membunuhmu. Feng Jin Huan dan bangga atas segala kehidupan tampak seolah-olah mereka sangat terhina, dan mata mereka dipenuhi kebencian dan kebencian saat mereka memandang Su Fang. Namun, aku, Su Fang, tidak pernah memiliki kebiasaan membiarkan musuhku pergi dengan sia-sia. Karena kamu berani mengulurkan cakarmu padaku, maka kamu harus membayar harganya. Su Fang mengangkat sudut mulutnya, memperlihatkan senyuman dingin. Kemudian, aura ilahi menyapu, menyapu Feng Jin Huan dan bangga atas cahaya biru semua kehidupan, dan menggabungkan mereka dengan cahaya biru di bawahnya. Pada saat yang sama, siapa, siapa, ki darah melonjak dari tangan Su Fang, dan kemampuan laut darah mata air kuning untuk melahap ki darah tiba-tiba meledak. Feng Jin Huan dan bangga atas darah semua kehidupan melonjak ke tangan Su Fang, dan diserap oleh Su Fang. Dalam sekejap mata, keduanya telah kehilangan 60 hingga 70 persen ki darah mereka. Mereka berdua sangat bersemangat dan sangat jenius, namun dalam waktu singkat, mereka telah berubah menjadi dua setengah manusia yang putus asa. Setelah memadukan ki darah keduanya, energi itu melonjak ke dalam cahaya biru di bawah kakinya. Aku tidak akan membunuhmu, tapi aku ingin meminjamu untuk membantuku menyerbu kuba azure sembilan wilayah. Tangan Su Fang mengendur, dan Feng Jin Huan serta bangga atas segala kehidupan terjatuh. Su Fang, kamu berani menghancurkan masa depan tuan muda ini, dan menggunakan seni jahat untuk melahap ki darah tuan muda ini. Kakak laki-lakiku, Ao Kiong Tian, pasti tidak akan melepaskanmu. Su Fang, aku akan membunuhmu. Klan kuno Phoenix Suci pasti akan membunuhmu. Raungan marah dan putus asa keduanya perlahan menghilang dari tingkat ke-6. Boom-boom-boom. Meminjam Feng Jin Huan dan bangga atas cahaya biru dan ki darah semua kehidupan, momentum Su Fang seperti guntur, dan dia langsung menyerbu ke dalam azure dom. Dia dengan cepat menerobos tingkat ke-6 dari azure dom, dan mengejar eselon kedua dari tuan muda Tian Wu dan tiga jenius tak tertandingi lainnya. Ini juga berarti Su Fang akan terus masuk 10 besar. Selama tidak terjadi kecelakaan besar, melewati kompetisi putaran kedua dan memasuki putaran ketiga sudah menjadi perkara berat. Tuan muda Tian Wu dan yang lainnya terkejut pada awalnya, dan kemudian mereka terkejut. Tuan muda Tian Wu tertawa keras, Saudara Su, kamu sungguh luar biasa. Saya tahu bahwa kamu bukanlah ikan di dalam kolam. Kamu pasti akan terbang ke langit. Selanjutnya, mengapa Anda dan saya tidak bersaing untuk melihat siapa yang bisa mengejar Ao Kiong Tian dan mendapatkan tempat kedua di babak kedua? Mengejar Ao Kiong Tian, tempat kedua, Su Fang mengungkapkan aura mendominasi yang tinggi, mengapa saya tidak bisa mengungguli dia dan mendapatkan tempat pertama? Bagus, bagus, bagus. Benar saja, seorang jenius tak tertandingi di peringkat emas primal chaos. Kamu sebenarnya punya aspirasi yang begitu tinggi. Hanya berdasarkan poin ini, aku jauh lebih rendah darimu. Tuan muda Tian Wu terkejut, dan kemudian dia tertawa terbahak-bahak. Tuan muda Tian Wu, tangkap, Su Fang menggulung sebotol cairan roh yang diencerkan dari pil suci penciptaan ke arah Tuan muda Tian Wu. Tuan muda Tian Wu juga mengetahui keahliannya, pil suci penciptaan. Mata ketiga jenius tak tertandingi lainnya bersinar ketika mereka menatap botol di tangan Tuan muda Tian Wu. Su Fang tertawa, itu hanyalah cairan roh yang diencerkan dari pil suci penciptaan. Ini jauh lebih lemah daripada pil suci penciptaan. Telanlah, dan mari bersaing untuk melihat siapa yang bisa melampaui Ao Kiong Tian. Karena saudara Su sangat tinggi, mari kita bersaing dengan Ao Kiong Tian. Tuan muda Tian Wu menelan cairan roh di dalam botol, dan tanpa menunggu energi obat dimurnikan, dia mengeluarkan raungan panjang. Aura penguasa sektor yang mengejutkan meledak, seolah-olah seluruh sembilan domain azure dom berada di bawah kendalinya. Pada bagaikan sambaran petir hijau, Tuan muda Tian Wu membubung ke langit. Su Fang juga menelan pil tersebut, dan terus menyuntikkan energi ke lampu hijau di bawahnya, mengejar Tuan muda Tian Wu. Melampaui Ao Kiong Tian, Tuan muda Tian Wu dan Su Fang benar-benar berani. Jika kita bahkan tidak berani memikirkannya, lalu bagaimana kita bisa berbicara tentang melampaui puncak. Para penggarap generasi kita harus mempunyai cita-cita yang begitu tinggi. Tiga jenius tak tertandingi lainnya tidak mau ketinggalan, dan mereka meledak dengan kekuatan untuk mengejar Su Fang. Saat Su Fang dan Sir Tian Wu mengejar Ao Kiong Tian, sembilan lapisan alam ilahi kubah biru berada dalam keributan besar. Ao atas semua kehidupan. Feng Jin Huan. Kedua jenius tak tertandingi yang memiliki potensi untuk masuk sepuluh besar ini dieliminasi oleh Su Fang pada saat yang sama. Su Fang sekarang berada di sepuluh besar, bersaing ketat dengan Sir Tian Wu, mengejar Ao Kiong Tian. Berita dari sembilan domain alam ilahi kubah biru menyebabkan gelombang seru. Selama mereka melewati babak kedua, bahkan jika mereka tidak terpilih di babak ketiga, mereka akan tetap menjadi jenius terbaik di alam ilahi kubah biru dan dihargai oleh para petinggi alam ilahi kubah biru. Yang paling bersemangat adalah orang-orang dari Star Below Divine Realm. Mereka semua gembira, termasuk Star Below Realm Lord. Su Fang yang masuk ke sepuluh besar tampaknya hanya masalah Su Fang, tetapi itu memiliki dampak besar pada alam ilahi Star Below. Itu bukan sekedar reputasi yang baik, Lebih penting lagi, reputasi alam ilahi Star Below di alam ilahi kubah biru juga akan meningkat karena seorang jenius tak tertandingi yang berada di peringkat sepuluh besar. Ini akan membawa manfaat yang tak terhitung jumlahnya. Musuh-musuh alam ilahi Star Below harus berpikir dua kali sebelum menargetkan alam ilahi Star Below. Bagus-bagus-bagus. Su Fang layak menjadi putra dewa nomor satu dari alam ilahi Star Below. Aku akan memberinya hadiah besar karena telah meningkatkan prestis se-alam ilahi Star Below. Star Below Realm Lord mengubah martabatnya yang biasa dan tertawa terbahak-bahak di depan semua orang. Pada saat yang sama, Star Below Realm Lord cukup bangga. Saat itu, Senza Tianjun memaksa Star Below Divine Realm untuk mengusir Su Fang. Untungnya, dia tidak menambah hinaan dan mengjilat bahasa San Sekerta. Sebaliknya, dia memberi banyak manfaat pada Su Fang. Jika tidak, Star Below Realm Lord tidak akan tertawa begitu bahagia sekarang karena Su Fang telah melayang ke langit, dia akan mengerutkan kening. Satu-satunya hal yang mengkhawatirkan Star Below Realm Lord adalah keberadaan Suan Lingzi. Suan Lingzi ditangkap oleh Senza Tianjun dan dibawa ke bahasa San Sekerta. Keberadaannya tidak diketahui, dan tidak ada yang tahu apakah dia masih hidup atau sudah mati. Jika Suan Lingzi ada di sini, niscaya itu akan mendekatkan alam dewa Su Fang dan Kun Su, dan bahkan alam dewa Star Below lebih dekat. Tidak semua orang di Star Below God Realm senang karena Su Fang berhasil masuk sepuluh besar. Beberapa kekuatan besar dan keluarga budidaya di alam dewa Star Below menyesali keputusan mereka. Mengapa demikian? Setelah Su Fang menjadi anak dewa nomor satu dari alam dewa Star Below, berbagai kekuatan alam dewa Star Below datang satu demi satu untuk melamar. Suan Lingzi tidak menolak satupun dari mereka, dan mengatur 108 pendamping Dao untuk Su Fang. Pada akhirnya, karena Senza Tianjun telah datang ke alam dewa Star Below dan menangkap Suan Lingzi, Su Fang hampir ditekan. Diintimidasi oleh kekuatan San Sekerta, 108 sahabat Dao, yang merupakan 108 kekuatan, semuanya secara terbuka memusulkan untuk memutuskan pernikahan, dan memutuskan hubungan dengan Su Fang. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Beberapa kekuatan besar menyesali hal itu, dan beberapa kekuatan memutuskan untuk menunggu sampai putaran kedua pertempuran anak dewa berakhir, dan kemudian tanpa malu-malu menyebutkan aliansi pernikahan lagi. Bajingan kecil ini, dia akhirnya menjadi sesuatu. Di alam ilahi kubah hijau tingkat ke-8, di sebuah istana kuno di pusat ibu kota ilahi, tiga ahli dari orang Ji sedang memperhatikan berita putaran kedua pertempuran anak dewa. Ji Ang juga ada di antara mereka. Putranya, Ji Sing Yue, telah meninggal di alam dewa Star Below. Meski tidak ada yang tahu bagaimana dia meninggal, Ji Ang yakin itu ulas Su Fang. Bagaimana dia bisa duduk diam? Ketika dia mendengar bahwa Su Fang berhasil masuk 10 besar, dia segera berteriak dengan marah, dan semburan energi waktu keluar dari tubuhnya. Kursi di bawahnya langsung membusuk, dan akhirnya berubah menjadi tumpukan abu. Seorang lelaki tua dari masyarakat Ji berkata dengan anggun, Ji Ang, jangan kehilangan akal sehatmu karena seekor semut yang muncul dari dunia besar. Jika kita, rakyat tertinggi Ji, bahkan tidak bisa menghadapi semut, bukankah itu akan menjadi lelucon terbesar di dunia? Ji Ang menahan amarahnya dan berkata, Tetua Agung, Su Fang masuk dalam daftar emas kekacauan primal. Setelah melewati putaran kedua pertempuran anak dewa kubah hijau, selama penampilannya di putaran ketiga tidak buruk, dia pasti akan dipilih oleh Chang Yan Hai dan yang lainnya untuk berpartisipasi dalam pertempuran anak dewa. Saat itu, akan sulit membunuhnya. Pakar sansekerta lainnya berkata, Ji Ang benar. Dengan bakat anak ini, jika dia mendapat dukungan penuh dari banyak ahli yang tiada taraf, cepat atau lambat dia akan menjadi ahli yang tiada taraf. Saat itu, dia akan menjadi ancaman besar bagi rakyat Ji. Terlebih lagi, anak ini telah menguasai dao besar waktu, dan kemungkinan besar berasal dari Su Yun Kong. Ancaman seperti ini harus dihilangkan. Tetua agung rakyat Ji berhenti sejenak, lalu memandang Ji Ang dan berkata dengan dingin, Mo Feng Hua adalah keponakanmu. Dia dirasuki oleh Su Fang, kan? Mata Ji Ang berbinar, Benar, Su Fang membunuh keponakanku Mo Feng Hua, dan Suan Lingzi tidak ada di sini. Sebagai pamannya, tentu saja aku harus membela dia. Orang Ji tidak hanya memikirkan cara untuk menghadapi Su Fang, tetapi bahasa sansekerta juga sama. Mereka mengirimkan lelaki tua perak itu untuk menghubungi Soules lagi. Namun, kali ini, orang yang menerima lelaki tua perak itu bukanlah Su Fang, juga bukan roh primordial kedua yang menyamar sebagai bos Soules. Sebaliknya, itu adalah tiga saudara laki-laki Liao. Pada saat ini, Su Fang dan roh primordial kedua berada di sembilan alam kubah hijau. Urusan Soules semuanya ditangani oleh tiga saudara lelaki Liao. Setelah mengusir lelaki tua perak itu, ketiga saudara laki-laki Liao tertawa keras. Bahasa sansekerta yang bermartabat sebenarnya sama bodohnya dengan babi. Mereka menghabiskan banyak uang untuk menyewa pasukan guru untuk membunuh guru. Liao Bro mencemoh bahasa sansekerta dengan sembarangan. Saya tidak menyangka guru menjadi begitu mengerikan. Dia baru naik ke alam ilahi selama seratus ribu tahun, dan dia telah tumbuh sedemikian tinggi. Dia pasti akan menjadi ahli Tuhan di masa depan. Kami tiga bersaudara awalnya adalah bandit kecil dari dunia asal debu. Saya tidak menyangka bahwa setelah dibawa ke dunia besar oleh Kei Yang dan mencari perlindungan kepada guru, kami akan mengalami hari yang begitu mulia, mengendalikan banyak ahli dalam ketuhanan. Alam, setiap hari terasa seperti mimpi. Liao Bro er dan Liao Bro er juga sangat emosional. Ketiga bersaudara ini awalnya hanyalah bandit dari alam asal debu. Sekarang, kekuatan yang mereka miliki bahkan bisa membuat dunia besar bergetar. Mereka bahkan telah menyusup ke alam ilahi kubah biru. Bagaimana mungkin ketiga bersaudara itu tidak menghela nafas dengan emosi. Saat putaran kedua kompetisi anak dewa alam ilahi kubah hijau semakin ketat, di ruang hampa di luar alam ilahi kubah hijau tingkat ke sembilan, seorang pria berdiri dengan tangan di belakang punggung. Penampilan pria ini sangat biasa saja. Dia mengenakan jubah hitam panjang, memancarkan aura dingin dan jahat. Di bawah alisnya yang tajam, ada kilau yang mendominasi dan dingin di matanya yang dalam. Jelas sekali, dia bukanlah orang biasa. Di belakang pria itu berdiri beberapa ahli. Di antara mereka ada seorang wanita berpakaian pembantu. Dia mengenakan pakaian biasa, tapi wajahnya sangat cantik. Temperamennya dingin, dan budidayanya tidak tinggi. Dia hanya berada di langit ketiga alam dewa sejati. Aokiong Tian, Tuan Muda Tianwu, Su Fang. Saya tidak menyangka alam ilahi kubah hijau kecil ini memiliki beberapa orang jenius yang luar biasa. Mata pria itu sepertinya mampu melihat segalanya. Dia melihat semua yang terjadi di dalam senjata ilahi natal milik Tuan Domain Kuba Hijau. Dia mengangkat alisnya sedikit, memperlihatkan ekspresi jijik. Su Fang. Su Fang sebenarnya berpartisipasi dalam kompetisi anak dewa alam ilahi kubah hijau. Gadis pelayan berpakaian preman gemetar dan matanya dipenuhi rasa terkejut. Seorang ahli muda berkata dengan hormat, berapa banyak orang jenius di alam semesta yang dapat terlihat di mata Tuan Muda Tianpeng. Di hadapan Tuan Muda Tianpeng, yang disebut jenius dari alam ilahi kubah hijau hanyalah sekelompok ayam dan anjing tembikar. Bahkan jika para jenius dari alam ilahi kubah hijau ini dapat berpartisipasi dalam kompetisi anak dewa, mereka hanya melakukan apa saja dan menjadi pelapis bagi Tuan Muda Tianpeng. Pria bernama Tuan Muda Tianpeng tersenyum mendominasi, Ao Kiong Tian itu agak luar biasa. Dia memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam kompetisi anak dewa, yang lainnya tidak layak disebutkan. Ekspresi jijik muncul di mata wanita berpakaian preman itu. Meskipun ekspresinya sangat tidak jelas, Tuan Muda Tianpeng masih menyadarinya. Alisnya yang tajam sedikit terangkat, kamu pelayan rendahan, beraninya kamu mengejek Tuan Muda ini. Sorot mata tajam Tuan Muda Tianpeng membuat wanita berpakaian preman itu merasa seperti tersambar petir. Tubuhnya gemetar, dan dia mengeluarkan seteguk darah. Dia berulang kali berkata, saya tidak berani. Huang Lingyao adalah seorang kultifator yang muncul dari dunia luar. Dia tidak mengetahui besarnya langit dan bumi. Mengapa Tuan Muda Tianpeng marah padanya? Pakar muda itu tersenyum dan berkata kepada Tuan Muda Tianpeng. Huang Lingyao. Wanita berpakaian preman ini sebenarnya adalah Huang Lingyao. Tak lama setelah itu, ahli muda itu dengan dingin berteriak pada Huang Lingyao. Huang Lingyao, jika bukan karena Tuan Muda ini, kamu pasti sudah menjadi mainan bandit. Tuan Muda ini kasihan padamu, jadi dia membawamu masuk. Ini adalah milikmu keberuntungan tertinggi. Kamu nampaknya sangat pintar, jadi beraninya kamu bersikap kasar di depan Tuan Muda Tianpeng. Mengapa kamu tidak meminta maaf kepada Tuan Muda? Huang Lingyao buru-buru membungkuk, gemetar saat dia berkata, saya telah bersikap kasar, mohon maafkan saya, Tuan Muda Tianpeng. Lupakan saja, mengapa Tuan Muda ini menurunkan dirinya ke level yang sama dengan pelayan rendahan. Tuan Muda Tianpeng dengan dingin mendengus. Dia melirik ke kedalaman lapisan kesembilan alam ilahi Kuba Azure. Di antara para jenius di Azure Dom Starfield, tidak ada seorang pun yang dapat menjadi ancaman bagi Tuan Muda ini. Dengan lambayan lengan jubah hitamnya, ruangan itu beriak seperti air yang mengalir. Kemudian, Tuan Muda Tianpeng melangkah ke tengah riak dan menghilang tanpa jejak. Pakar muda tersebut juga membawa Huang Lingyao dan pakar lainnya untuk mengikuti Tuan Muda Tianpeng. Alam Azure Dom 9. Ao Kiong Tian, yang sedang melonjak, tiba-tiba berhenti. Dia membalik tangannya dan jimat rune muncul. Ao Overall Life sebenarnya dihilangkan oleh Su Fang, dan lebih dari separuh energi darahnya bahkan dilahap oleh metode kultivasi jahat Su Fang. Mata Ao Kiong Tian tidak lagi tenang. Jejak rasa dingin merembes keluar dari mereka, menyebabkan seluruh ruangan bergetar. Bagus, sangat bagus. Su Fang, kamu semut, akhirnya berhasil menarik perhatian Tuan Muda ini. Ao Kiong Tian berkata dengan dingin. Lalu, dia langsung duduk bersila di atas pelangi biru. Setelah menunggu kira-kira waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa, Su Fang dan Tuan Muda Tianwu terbang dari bawah. Melihat Ao Kiong Tian, Su Fang dan Tuan Muda Tianwu sama-sama terkejut. Tuan Muda Tianwu diam-diam mentransmisikan roh primordialnya. Saudaraku Su, kamu melenyapkan Ao sepanjang hidup. Aku khawatir Ao Kiong Tian tidak akan melepaskanmu dengan mudah. Hati-hati. Bahkan tanpa pengingat Tuan Muda Tianwu, Su Fang sudah dalam kewaspadaan tinggi. Su Fang. Mata dingin Ao Kiong Tian menatap Su Fang dari jauh. Tidakkah kamu ingin melampaui Tuan Muda ini? Tuan Muda ini akan memberimu kesempatan. Selama Anda bisa mengikuti Tuan Muda ini ke titik tertinggi di sembilan alam kubah azure, Tuan Muda ini akan memberi Anda tempat pertama di babak kedua. Ao Kiong Tian berkata dengan acuh-ta'acuh. Dia tidak punya niat menyerang Su Fang. Bukan karena dia tidak berani, tapi dia tidak peduli. 2026. Apa yang Ao Kiong Tian coba lakukan? Su Fang mengerutkan kening saat dia mencoba mencari tahu apa yang Ao Kiong Tian coba lakukan. Saudara Su, jangan jatuh ke dalam perangkapnya. Ao Kiong Tian kejam. Dia berencana menyeretmu sampai mati. Tuan Muda Tianwu mengirimkan suaranya kepada Su Chen melalui Yuan spiritnya. Mengapa demikian? Saat ini, Mo Tiangong mengirim pesan kepada Su Fang. Su Fang, artefak ilahi natal dari penguasa domain kubah biru sungguh luar biasa. Hampir mustahil mencapai titik tertinggi sembilan lapisan tanpa mencapai alam kaisar ilahi. Namun, Ao Kiong Tian berbeda. Dia sudah berada di lapisan surgawi kedelapan dari alam kaisar ilahi. Selain itu, dia mengembangkan Soverein Dao dan telah menguasai sebagian kecil darinya. Dia jauh lebih kuat darimu. Selain itu, dia adalah murid dari penguasa domain kubah biru. Dia berkultivasi dengan asal dunia dari alam ilahi kubah biru. Dia seperti ikan di dalam air di sembilan domain dari domain kubah biru. Ao Kiong Tian memiliki banyak kelebihan. Tidak mungkin kamu bisa melampauinya. Penampilan Anda di babak kedua cukup memukau. Tidak perlu bersaing dengannya. Setelah penjelasan Mo Tiangong, Su Fang akhirnya mengerti. Ao Kiong Tian yang kejam. Jadi itulah yang dia inginkan. Namun, jika Anda ingin menyeret saya, Su Fang, sampai mati, bagaimana saya bisa membiarkan Anda berhasil? Su Fang tersenyum dingin dan canggung. Dia memandang Ao Kiong Tian dan berteriak. Karena kamu tertarik, aku akan menemanimu. Nah, itulah semangat seorang jenius di peringkat emas primal chaos. Ao Kiong Tian tersenyum tipis. Tidak ada yang tahu apakah itu pujian atau ejekan. Ikuti aku dari dekat. Ao Kiong Tian meledak dengan aura yang sangat mendominasi. Kepalanya menari dengan liar saat dia bergegas ke blue dome domain. Dalam hal kekuatan, masih ada kesenjangan besar di antara kami. Namun, ini adalah kompetisi bakat. Kenapa aku harus takut padamu? Anda ingin menyeret saya sampai mati. Aku khawatir kamu akan kecewa. Ah si, tolong aku. Su Fang mentransmisikan pemikiran kepada roh asli dari roh Ki Dharma Ungu. Ah si, roh Ki Dharma Ungu melepaskan Ki Ungu misterius di tubuhnya. Kekayaan tertinggi yang dilindungi oleh jalan surga, serta kekuatan ilahi menakjubkan yang menggunakan dunia sebagai artefak ilahi dan mengendalikan dunia, menyebabkan ruang tersebut bergetar. Seluruh dunia yang diciptakan oleh kekuatan ilahi dari harta ajaib berada di bawah kendali Su Fang. Pada saat yang sama, Su Fang juga mengaktifkan pohon dunia dan melepaskan kekuatan dunia, menarik kekuatan dunia dari kedalaman sembilan alam kubah hijau ke arahnya. Ledakan, ledakan. Pelangi hijau di bawah Su Fang mulai bergetar hebat, seolah ketakutan. Di bawah kekuatan ilahi roh Ki Dharma Ungu, itu berubah menjadi guntur hijau, mendorong Su Fang dengan cepat. Kecepatannya tidak lebih lambat dari Ao Kiong Tian, dan dalam sekejap mata, dia setara dengan Ao Kiong Tian. Su Fang, kamu gila. Tuan muda Tian Wu mengertakkan gigi dan mengejarnya. Di luar ruang harta karun ajaib sembilan alam langit kubah hijau. Penguasa domain kubah hijau merasa harta sihir kelahirannya sedikit bergetar di kiungu misterius Su Fang, dan dia terkejut. Kemampuan ilahi macam apa ini? Atau mungkin, harta magis macam apa ini? Itu benar-benar dapat membuat harta magis tertinggi saya merasa takut dan tunduk pada kekuatan ilahi ini. Tuan domain kubah hijau terkejut. Tidak hanya Tuan domain kubah hijau, tetapi tiga ahli tak tertandingi, Chang Yan Hai, Seng Wu Ji, dan Mo Tiangong, juga terkejut dan terkejut. Anak ini punya trik yang tak ada habisnya. Bahkan aku pun takjub. Chang Yan Hai menghela nafas. Namun, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Dao Surgawi adalah ilusi. Sulit bagi seorang kultifator untuk mengolah Dao secara ekstrim dan mencapai puncak. Namun, perhatian Su Fang terganggu oleh begitu banyak Tao, kekuatan ilahi, dan senjata ilahi. Ini mungkin bukan hal yang baik. Sulit baginya untuk melampaui Ao Kiong Tian di masa depan. Seng Wu Ji juga berkata, anak ini tahu bahwa Ao Kiong Tian sedang mengincarnya, tapi dia masih ingin bersaing dengan Ao Kiong Tian. Dia melebih-lebihkan dirinya sendiri. Saya khawatir dia akan menderita kerugian besar kali ini. Mo Tiamong menghela nafas tak berdaya, anak ini sangat keras kepala. Ada baiknya dia menderita sedikit kerugian. Su Fang dan Ao Kiong Tian berjalan berdampingan dan bergegas ke lantai delapan. Tuan Muda Tian Wu mengertakan gigi dan mengikuti dari belakang. Setelah memasuki lantai delapan, Tuan Muda Tian Wu secara bertahap tidak dapat bertahan dan jarak di antara mereka bertambah. Puff, gelombang. Pada akhirnya, Tuan Muda Tian Wu tidak ragu-ragu menggunakan kidarahnya dan menuangkannya ke pelangi hijau di bawah kakinya. Namun, dia tidak bisa bertahan lama sebelum dia mengeluarkan seteguk darah dan tubuhnya bergoyang. Aku tidak menyangka bukan hanya jarak antara aku dan Ao Kiong Tian, tapi jarak antara aku dan Su Fang juga begitu besar. Tuan Muda Tian Wu menghela nafas tanpa daya dan berhenti. Jika dia melanjutkan, dia mungkin tersingkir. Dia memasuki lantai sembilan. Belenggu dunia batin harta karun itu menjadi lebih mengejutkan. Selain itu, aura ilahi roh ki Dharma Ungu menyebabkan sembilan alam kubah hijau menolak Su Fang. Aura ilahi dari harta karun itu berubah menjadi belenggu dunia dan melawan aura ilahi dari roh ki Dharma Ungu Su Fang, melemahkan kemampuan Su Fang untuk mengendalikan dunia. Tuan, Ahzi merasa sangat lemah. Sulit bagi saya untuk melanjutkan. Saya tidak dapat membantu Anda lagi. Ahzi menyampaikan pikirannya kepada Su Fang. Dia tampak sangat lemah. Tidak apa-apa. Kamu bisa istirahat dulu. Su Fang menarik aura ilahi dari roh ki Dharma Ungu. Ahzi tenggelam ke kedalaman ruang purple ki. Aura ilahi yang kuat dari harta karun itu juga menghilang. Apa? Kamu tidak bisa mengikutiku. Suara mengejek Ao Kiong Tian terdengar. Jika kamu tidak bisa mengikuti, jangan memaksakan diri. Saat suaranya jatuh. Aura Su Fang tiba-tiba menjadi kosong. Seolah-olah dia tidak ada. Detik berikutnya. Dunia di atas dunia harta karun tiba-tiba muncul di hadapan Ao Kiong Tian. Ternyata Su Fang mengumpulkan seluruh energi di tubuhnya, termasuk roh yang dan kekuatan kehidupan, dan mengubahnya menjadi dunia. Ini bukanlah dunia yang diciptakan semata-mata berdasarkan hukum Dao Agung. Itu juga bukanlah dunia yang diciptakan dengan bantuan langit dan bumi. Itu adalah dunia yang diciptakan dengan hukum langit dan bumi. Kekuatan dunia yindan yang mengalir ke pelangi biru di bawah. Ledakan. Ledakan. Dalam belenggu dunia yang menakjubkan, Su Fang masih berlari dengan kecepatan 10 kali lipat sebelumnya, meninggalkan Ao Kiong Tian. Ini adalah dunia kecil di dalam tubuhnya. Hanya beberapa raksasa legendarista tertandingi yang memiliki dunia kecil di tubuhnya. Dunia itu benar-benar muncul di tubuh Kaisar Ilahi. Ekspresi Ao Kiong Tian akhirnya berubah. Di bawah alisnya yang seperti pedang, selain terkejut dan kaget, juga ada rasa cemburu yang kuat. Tidak peduli betapa berbakatnya dia, dia hanya mengembangkan satu jenis Dao Besar. Kecuali dia mengembangkan Dao Besar dominasi secara ekstrim, adalah mungkin untuk menciptakan dunia kecil di tubuhnya. Terlebih lagi, ini adalah satu dunia. Tidak mungkin melampaui Su Fang. Untuk saat ini, Ao Kiong Tian hanya bisa terus memahami hukum Dao Besar untuk mengendalikan dunia luar dan menggunakan kekuatan surga untuk menampilkan kemampuan ilahi yang kuat. Seseorang mengambil esensi langit dan bumi, meminjam kekuatan langit dan bumi. Yang lainnya adalah kekuatan itu sendiri, sumber dari segala kekuatan. Terlepas dari perbedaan kekuatan di antara keduanya, Ao Kiong Tian jauh lebih rendah dari Su Fang dalam hal basis budidaya. Mereka tidak berada pada level yang sama. Tidak ada perbandingan, tidak ada perbandingan sama sekali. Aku, Ao Kiong Tian, belum pernah dilampaui oleh siapapun. Bahkan jika bakatmu menantang surga, jangan berpikir bahwa kamu bisa melampauiku. Ao Kiong Tian berteriak dengan dingin. Aura penguasa yang mendominasi menyapu langit dan bumi. Aura yang mendominasi langit dan bumi meledak. Seolah-olah segala sesuatu di ruang harta karun itu berada di bawah kendali Ao Kiong Tian, gemetar di bawah kakinya. Ledakan. Cahaya biru di bawahnya mendorong Ao Kiong Tian ke atas dan dengan cepat menyusul Su Fang. Ao Kiong Tian, ada apa? Tidak bisa mengikutiku. Jika tidak bisa, jangan memaksakan diri. Su Fang mengejek dan mengejek Ao Kiong Tian, membalas kata demi kata Ao Kiong Tian. Mari kita lihat berapa lama kamu bisa menjadi sombong. Dao Hart Ao Kiong Tian diguncang oleh Su Fang, dan niat membunuh merembes dari matanya yang dalam. Di luar ruang harta karun. Mata Tuan Domain Kubah Biru bersinar. Dia ragu apakah dia harus membantu Ao Kiong Tian. Domain Kubah Biru adalah artefak ilahi natal miliknya. Dia hanya perlu menggunakan pikirannya untuk mengguncang langit dan bumi. Akan mudah baginya untuk membantu Ao Kiong Tian menekan Su Fang. Tuan Domain Kubah Biru, saya berharap dapat melihat pertarungan yang adil. Suara agung Chang Yan Hai terdengar. Sosok Chang Yan Hai, kehidupan tak terbatas, dan Mo Tiangong menerobos udara. Mata dingin Chang Yan Hai membuat penguasa Domain Kubah Biru benar-benar menyerah pada gagasan itu. Berita kelahiran Tuan Domain Kubah Biru segera menyebar ke dunia luar, dan tak terhindarkan menimbulkan keributan besar. Hampir semua orang berpikir bahwa dengan kultifasi Su Fang, terutama karena dia berasal dari Star Below Divine Realm dan merupakan seorang kultifator yang naik dari dunia luar, sungguh sulit dipercaya bahwa dia bisa masuk sepuluh besar. Bahkan bisa disebut keajaiban. Bagaimana dia bisa bersaing ketat dengan Ao Kiong Tian? Siapakah Ao Kiong Tian? Di alam ilahi Kubah Biru, atau bahkan seluruh Domain Kubah Biru, Ao Kiong Tian adalah seorang jenius tiada taraf yang menentang tatanan alam. Belum pernah ada orang seperti dia dalam sejarah Blue Dom Domain. Dalam kesan orang-orang, Ao Kiong Tian adalah inkarnasi dari, yang tak tertandingi. Di masa depan, dia tidak akan menjadi penguasa alam dari alam besar atau bahkan penguasa domain seperti penguasa domain Kubah Biru. Dia akan menjadi penguasa domain melampaui domain, seorang ahli tak tertandingi yang mendominasi alam semesta. Sulit bagi orang untuk menerima bahwa seseorang bersaing ketat dengannya. Adapun para pemimpin San Sekerta dan Orang Ji, tentu saja mereka terkejut, marah, dan gugup. Di domain Kubah Biru, Su Fang dan Ao Kiong Tian telah mencapai tahap akhir pertempuran. Titik tertinggi dari Blue Dom Domain sudah terlihat. Ketika dunia internal Su Fang hampir kehabisan energi, dia menelan sebotol cairan roh yang diencerkan dengan pil sein penciptaan. Pada saat yang sama, dia dengan gila-gilaan menyerap mutiara esensi kekacauan yang dimurnikan oleh Nenek Mo Yang San Sekerta. Energi obat yang agung dan energi chaos essence yang diserap oleh pohon dunia. Mereka berubah menjadi energi yin yang dan bergabung dengan yang meridian, menyebabkan dunia internal Su Fang meledak sekali lagi. Energi yang lebih kuat menyatu dengan cahaya biru di bawahnya. Ledakan. Cahaya biru berubah menjadi sambaran petir biru dan melesat melewati Ao Kiong Tian, bergegas ke puncak Blue Dom Domain. Siapa yang bisa melampauiku, Ao Kiong Tian. Mereka yang melawanku, mati. Ao Kiong Tian membuka mulutnya dan meludahkan bola Suan Guang, yang berubah menjadi pedang besar. Meskipun pedang itu tidak memiliki ujung, pedang itu memancarkan aura yang menakutkan. Seolah-olah Ao Kiong Tian bisa mengendalikan dunia dengan pedang di tangannya. Memotong. Ao Kiong Tian mengaktifkan pedang terbangnya. Niat pedang yang sombong dan tajam memenuhi langit. Dia ingin menghapus segala sesuatu yang bertentangan dengan keinginannya. Cahaya pedang menebas tubuh Su Fang. Tubuh Su Fang dan cahaya biru di bawahnya hancur dan berubah menjadi kehampaan. 2027. Kamu berbakat, tapi kamu bahkan tidak bisa menahan satu pukulan pun. Kamu hanya seekor semut, menyianyiakan bakatmu. Ao Kiong Tian tidak terkejut karena Su Fang terbunuh dengan begitu mudahnya. Jadi bagaimana jika bakatmu menantang surga? Seorang jenius yang sudah mati tidak berbeda dengan sampah yang mati. Tak lama kemudian, Ao Kiong Tian tertawa dingin. Aura mendominasi yang tak tertandingi, ikuti aku dan sejahtera, lawan aku dan binasa, langsung muncul. Kemudian, dia mengambil pedang terbang itu dan menyerapnya ke dalam tubuhnya. Sekali lagi, dia melepaskan budidayanya dan menyatukannya dengan pelangi biru di bawahnya. Dia membubung ke langit dan mencapai puncak Azure Sky Dom. Ao Kiong Tian jelas menghabiskan banyak energi. Wajahnya pucat dan lelah, dan napasnya kacau. Mencapai puncak domain Azure Sky Nine adalah batasnya. Namun, aura dominasinya tidak berkurang. Dia berdiri dengan bangga di titik tertinggi langit biru dan melihat ke bawah. Dia seperti perwujudan Dao Surgawi, mendominasi langit dan bumi. Dia sangat mendominasi dan menakjubkan. Apakah kamu sudah selesai bersikap sombong? Sebuah suara penuh ejekan datang dari jauh. Ekspresi Ao Kiong Tian yang mendominasi dan sombong langsung membeku. Su Fang. Seribu Zhang jauhnya, Su Fang berdiri dengan tangan di belakang punggung. Pelangi biru di bawah kaki dan tubuhnya tidak terluka. Seolah-olah apa yang terjadi tadi hanyalah ilusi. Su Fang memandang Ao Kiong Tian dengan dingin, wajahnya penuh ejekan. Wajah Ao Kiong Tian dipenuhi rasa tidak percaya. Kemudian, cahaya ilahinya berubah. Dao waktu yang hebat. Kau membunuhku sepuluh napas yang lalu. Dengan kata lain, sepuluh napas yang lalu, aku mencapai puncak azure sky nine domains. Jadi, kamu kalah. Suara Su Fang seperti pisau tajam yang menusuk jantung Ao Kiong Tian. Jika itu adalah pisau biasa, bahkan jika itu adalah senjata dewa kelas menengah, Ao Kiong Tian tidak akan merasakan sakit seperti itu. Saat ini, jantungnya bergetar. Sejak dia menjadi seorang kultifator, dia telah melampaui kejeniusan yang tak terhitung jumlahnya, dipuji oleh banyak senior, dan disanjung serta dipuji oleh rekan-rekannya. Kepercayaan diri yang kuat yang dia bangun kini terguncang. Meskipun tidak pernah goyah, retakan besar telah muncul di dawahatnya yang ulet dan kuat. Pikirannya berdengung. Aku, Ao Kiong Tian, telah dikalahkan oleh seekor semut dari dunia yang hebat. Ao Kiong Tian merasa seperti badut ketika memikirkan betapa bangganya dia sekarang. Dia terlalu malu untuk menunjukkan wajahnya. Kamu, Ao Kiong Tian, bertindak tinggi dan perkasa, berpikir bahwa tidak ada yang bisa melampaui kamu. Hari ini, saya akan tunjukkan padamu apa artinya mengatakan bahwa selalu ada orang yang lebih baik darimu. Su Fang berteriak dengan dingin. Ao Kiong Tian pantas disebut sebagai jenius nomor satu di area bintang kubah biru. Dia pulih dari kemunduran dengan cepat dan tersenyum acuh-ta'acuh. Aku, Ao Kiong Tian, belum pernah dilampaui oleh siapapun seumur hidupku. Kali ini, aku cukup beruntung bisa dilampaui olehmu. Lalu kenapa? Jika saya menggunakan kekuatan saya sejak awal, Anda akan tertinggal oleh saya. Apa yang bisa dibanggakan? Seorang bajingan mabuk oleh kesuksesan. Dengan keberuntungan, Su Fang mencibir. Lalu dia berkata, bakatmu memang yang terbaik di area bintang kubah biru. Namun, kamu tidak berbeda dengan katak-katak di dasar sumur. Kamu hanya terbatas di area bintang kubah biru. Bagaimana kamu bisa mewakili area bintang kubah biru dan bersaing dengan para jenius tak tertandingi di alam semesta? Mata Au Kiong Tian bersinar dengan cahaya yang mendominasi. Siapa kamu? Kamu cukup beruntung bisa mengalahkanku sekali. Apa kamu pikir kamu bisa menghakimiku? Paling-paling, Anda berada pada ketinggian yang sama dengan saya. Jika aku adalah katak di dasar sumur, lalu kamu siapa? Aku, Su Fang tersenyum tipis dan melihat ke langit biru dari lapisan ke sembilan dari sembilan domain kubah biru. Saya tidak terbatas pada langit ini. Begitu suara dominan Su Fang terdengar. Nasib dan keberuntungan, mengendalikan rahasia surga. Jika aku bisa mengguncang langit dan bumi, aku akan bergegas keluar dari sembilan domain kubah biru. Su Fang menyatukan kedua telapak tangannya dan membaca kata-kata Dao dari teknik penyusutan kehidupan rahasia surga. Kata-kata Dao yang tak terhitung jumlahnya meledak di benaknya dan menyapu setiap sudut tubuhnya. Itu berisi keinginan Su Fang dan dikombinasikan dengan kekuatan Yin dan Yang dan dituangkan ke dalam pelangi biru di bawah kakinya. Aura mengejutkan, aku mengendalikan nasibku sendiri dan aku tidak dibatasi oleh langit dan bumi, melesat ke langit. Pelangi biru bergetar hebat. Ini memberi orang perasaan bahwa Su Fang, seluruh sembilan domain kubah biru dan bahkan Dao surga di luar harta karun Dharma tidak dapat menahannya. Ledakan. Sebuah lorong selebar sepuluh kaki dibuka paksa di Blue Dome Nine Domains dan mengirim Su Fang keluar dari Blue Dome Nine Domains. Dia mematahkan belenggu sembilan domain kubah biru dan bergegas keluar dari dunia harta karun Dharma. Aok Yong Tian memandang sembilan domain kubah biru dengan tidak percaya. Matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Sembilan domain kubah biru bukan sekadar senjata ilahi natal dari penguasa domain kubah biru. Di saat yang sama, itu juga bisa menguji bakat para dewa. Itulah mengapa ini digunakan pada putaran kedua kompetisi Star Domain God Princes. Ada total sembilan tingkat di dunia harta karun Dharma. Jika seseorang bisa menggunakan segala jenis kekuatan untuk mendorong pelangi biru ke tingkat ketujuh, setidaknya mereka bisa meminjam kekuatan dunia kecil di masa depan. Jika seseorang bisa memasuki tingkat kedelapan, mereka akan mampu menjadi penguasa alam dunia yang hebat. Jika seseorang dapat mencapai puncak tingkat kesembilan, mereka akan memiliki bakat seorang tuan domain. Jika mereka cukup beruntung, mereka mungkin bahkan melampaui tuan domain. Bakat seperti apa yang diperlukan untuk menerobos Blue Dome Nine Domains? Pikiran Ao Kiong Tian berdengung. Di saat yang sama, dia merasakan sensasi terbakar di wajahnya. Aku tidak sebaik dia. Aku, Ao Kiong Tian, tidak sebaik dia. Ao Kiong Tian meraung marah. Dia membuka mulutnya dan mengeluarkan pedang terbang. Kekuatan ilahi yang menakutkan meledak dan menebas sembilan domain kubah biru. Ao Kiong Tian bergegas ke ujung sembilan domain kubah biru. Siapa tahu? Ledakan. Belenggu yang menakutkan tiba-tiba turun dan menekan Ao Kiong Tian. Ao Kiong Tian batuk darah sepanjang jalan. Dia mundur sampai ke dasar tingkat ke sembilan sebelum dia berhasil mendapatkan kembali kendali atas tubuhnya. Seekor katak di dasar sumur. Saat ini, Ao Kiong Tian merasa Su Fang benar. Dia memang seekor katak di dasar sumur. Pada saat ini, kepercayaan dirinya runtuh, dan hatinya dipenuhi rasa kekalahan. Kesadaran Blue Dome Domain Lord tiba-tiba turun. Ao Kiong Tian. Tuan, aku kehilangan muka karenamu. Wajah Ao Kiong Tian putus asa. Dia tampak seperti terong beku. Ukulan kali ini terlalu berat baginya. Ao Kiong Tian, kamu benar-benar kehilangan muka untukku. Teriak Tuan Domain Kubah Biru. Pakar mana yang berani mengatakan bahwa dia tidak terkalahkan dalam hidupnya. Bahkan eksistensi tertinggi di dunia dewa kuno harus melalui kemunduran yang tak terhitung jumlahnya sebelum mereka akhirnya mencapai puncak tiga alam. Yang buruk bukanlah kegagalan, tapi tak terkalahkan. Para ahli yang tak terkalahkan mencari kekalahan di mana-mana. Itu hal yang paling menyedihkan. Ao Kiong Tian, kamu disebut jenius nomor satu di Domain Kubah Biru. Jika kamu bahkan tidak bisa menerima kemunduran dan tidak bisa pulih darinya, jenius macam apa kamu? Saat kamu sombong, kamu sombong. Saat kamu dikalahkan, kamu tidak bisa pulih. Apa bedanya kamu dengan sampah-sampah itu? Ao Kiong Tian, kamu benar-benar mengecewakanku. Anda telah menyanyiakan semua usaha saya selama bertahun-tahun. Suara Tuan Domain Kubah Biru terdengar seperti guntur, memberikan peringatan keras kepada Ao Kiong Tian. Terjadi keheningan yang lama. Mata Ao Kiong Tian bersinar dengan tekat dan dominasi. Terima kasih atas ajaran Anda, Guru. Saya telah mempelajari pelajaran saya. Saya akan bangkit kembali dari kegagalan saya. Su Fang mengguncang Dao Harku, jadi aku akan melampauinya dan menggunakan darahnya untuk membangun kembali Dao Harku. Setidaknya kamu tidak bisa disembuhkan. Kembalilah dan pulihkan. Di ronde ketiga, aku ingin melihat Ao Kiong Tian yang lebih mendominasi dan kuat. Iya. Saat Ao Kiong Tian menerima peringatan keras dari penguasa Domain Kuba Biru, Su Fang, yang bergegas keluar dari sembilan dominion penguasa Domain Kuba Biru, tersapu oleh aura ilahi dari kehampaan. Dia dibawa ke istana, di mana dia melihat Chang Yan Hai, Seng Wu Ji, dan Mo Tianong. Su Fang, aku sudah bilang padamu untuk melakukan yang terbaik. Aku tidak menyangka kamu akan menembus langit. Saya tahu Anda luar biasa, tetapi saya tidak menyangka Anda begitu menentang surga. Mo Tianong memandang Su Fang, matanya berkedip karena terkejut. Karena menggunakan teknik penyusutan kehidupan, Su Fang telah menghabiskan banyak kekuatan hidup. Dia tampak seperti berusia lima puluhan, dan seluruh tubuhnya kelelahan. Su Fang tersenyum malu mendengar kata-kata Mo Tianong. Kali ini, dia memang terlalu mencolok. Dia bahkan telah menggunakan teknik penyusutan kehidupan di depan semua orang. Kekuatan hidup misterius menyelimuti Su Fang. Ternyata Seng Wu Ji telah menggunakan kekuatan super dao besar kehidupan untuk membantu Su Fang pulih dengan cepat. Hanya dalam 10 nafas, ia telah pulih hingga 70% atau 80%. Su Fang, kenapa kamu tidak menyapa Tuan Chang Yan Hai? Kata Seng Wu Ji dengan anggun. Kemudian, dia diam-diam mengirimkan transmisi suara. Tuan Chang Yan Hai adalah ahli alam semesta yang tiada taranya. Selain beberapa monster tua di dunia dewa kuno yang telah hidup selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, kekuatannya tidak tertandingi. Apalagi dia adalah pemenang utama kompetisi anak dewa di domain kubah biru. Jangan bersikap kasar padanya. Su Fang kaget. Dia segera menangkupkan tinjunya dan membungku pada Chang Yan Hai. Salam, Tuan Chang Yan Hai. Mata cerah Chang Yan Hai mengamati Su Fang, membuat Su Fang merasa seolah-olah dia telah dilihat dari dalam keluar. Untungnya, Su Fang telah menyembunyikan beberapa rahasia terpentingnya di dunia batinnya. Meskipun Chang Yan Hai bisa melihat dunia batinnya, dia tidak bisa melihatnya. Tidak buruk, Seng Wu Ji dan Mo Tiangong telah menemukan bibit yang bagus kali ini. Dia memenuhi syarat untuk masuk dalam daftar emas hunyuan. Mata Chang Yan Hai penuh pujian saat dia menganggup pada Su Fang. Su Fang merasa perasaan mengerikan yang menyelimuti tubuhnya telah hilang, dan baru kemudian dia menghela nafas lega. Di ronde kedua, Anda telah menghabiskan banyak energi dan kultivasi Anda melemah. Aku akan memberimu seribu tahun di dunia gua gunung putra ilahi. Itu berarti 30 ribu tahun bagimu untuk memulihkan dan meningkatkan kekuatanmu. Saya berharap di kompetisi putaran ketiga ini, Anda bisa menampilkan kecemerlangan dan tiada taraf seperti kali ini. Jika penampilanmu di babak ketiga luar biasa seperti kali ini dan kamu bisa memuaskanku, aku akan memberimu rejeki dan kesempatan yang tak tertandingi. Chang Yan Hai berkata dengan anggun. Terima kasih Tuan. Su Fang menangkupkan tinjunya dan mengucapkan terima kasih, lalu meninggalkan istana. Melihat punggung Su Fang saat dia pergi, Chang Yan Hai mengirimkan transmisi suara ke Seng Wu Ji dan Mo Tiangong, saya merasa pilihan terakhir adalah orang ini. 2028 Putaran kedua kompetisi Azure Dom Starfield telah berakhir, dan nama 10 jenius teratas diumumkan. Yang mengejutkan, Su Fang menduduki peringkat pertama. Ao Kiong Tian berada di urutan kedua. Tuan Muda Tian Wu berada di urutan ketiga. Dari tujuh lainnya, tiga adalah jenius dari Azure Dom Divine World. Bai Hou Lan juga sangat beruntung bisa masuk 10 besar, dan menduduki peringkat ke sembilan. Pengumuman nama-nama tersebut menyebabkan keributan di Azure Dom Divine World. Yang paling mengejutkan semua orang adalah Ao Kiong Tian sebenarnya telah kalah dari Su Fang, dewa yang naik dari dunia yang lebih tinggi. Beberapa orang merasa sulit menerima hasil ini, sementara yang lain menjadi gila dan bersemangat. Terutama alam dewa Star Below. Kali ini, Star Below God Realm memiliki total dua pemenang dari kompetisi putaran kedua. Reputasi Star Below God Realm melonjak. Untuk sementara waktu, itu menjadi alam dewa paling mulia di seluruh Blue Dome Starfield. Penguasa alam dewa langit bintang tenggelam dalam sanjungan dan kata-kata niat baik dari berbagai kekuatan, dan dia merasa seperti melayang. Su Fang keluar dari istana dan meninggalkan alam rahasia tempat tinggal laut api Ashen, kehidupan abadi, dan Mo Tiamong. Kedua ahli itu, Zhu Yanjun dan Tuan Dewa Chi Xiao, telah lama menunggu di luar. Mereka secara alami memuji dan menyemangati Su Fang dan bahkan mengungkapkan niat baik mereka. Chi Xiao Senjun sangat khawatir Su Fang akan menaruh dendam padanya atas apa yang terjadi dengan Bai Ling, jadi dia secara khusus meminta maaf kepada Su Fang lagi, sama sekali mengabaikan statusnya sebagai penguasa dewa. Su Fang. Ao Kiong Tian terbang. Ao Kiong Tian tidak memiliki aura mendominasi seperti biasanya, tapi dia juga tidak terlihat putus asa. Dia seperti pedang yang telah menarik ujungnya. Tuan Muda Ao Kiong Tian, apa yang kamu inginkan? Su Fang menatap Ao Kiong Tian dengan dingin. Su Fang sebenarnya sangat terkesan dengan bakat Ao Kiong Tian. Jika bukan karena fakta bahwa Su Fang memperoleh cermin sage asal purba secara kebetulan, dan memperoleh transformasi sembilan yang sembilan dari Su Wanzhen, dia pasti sudah lama binasa di dunia kecil ini. Su Fang, mohon maafkan pelanggaranku sebelumnya. Ao Kiong Tian menangkupkan tinjunya dan berkata dengan acuh-ta'acuh kepada Su Fang. Hem. Su Fang terkejut. Dengan kesombongan Ao Kiong Tian, sulit dipercaya bahwa dia akan meminta maaf. Kamu benar. Aku, Ao Kiong Tian, memang seekor katak di dasar sumur. Tidak ada seorang pun di mataku. Aku akan menganggap ini sebagai peringatan. Lanjut Ao Kiong Tian. Segera, kilau yang mendominasi muncul di matanya sekali lagi, dan aura yang mendominasi menekan Su Fang. Di ronde ketiga, saya tidak akan memberi Anda peluang apapun. Aku tidak hanya akan mengalahkanmu, tapi aku juga akan menginjar kepalamu. Saya akan menggunakan Anda untuk memperkuat hati dao saya. Saya akan menunjukkan kepada semua orang bahwa saya adalah Ao Kiong Tian. Setelah mengatakan itu, Ao Kiong Tian dengan tenang pergi. Ao Kiong Tian masih menjadi Ao Kiong Tian yang mendominasi. Dia tidak akan berubah hanya karena satu kemunduran. Kamu ingin menginjak kepala Su Fang? Su Fang terkekeh. Meski wajahnya penuh senyuman, ada sedikit rasa dingin di matanya. Dia kembali ke Gunung Putra Ilahi. 67.356. Karena sebagian besar jenius telah tersingkir, gua tempat tinggal di Gunung Anak Baptis menjadi kosong. Namun puncak Gunung Anak Baptis sedang ramai dengan aktivitas. Sebenarnya ada ribuan orang berkumpul di sana. Su Fang menggunakan kemampuan lingkaran sempurnanya dan mengalihkan pandangannya ke kerumunan. Dia tercengang. Sebagian besar dari orang-orang ini berasal dari alam Dewa Star Bilow, tetapi ada juga beberapa tokoh besar dari alam lain di wilayah Bintang Kuba Biru. Tuan Muda Tianwu juga ada di sana. Namun, kebanyakan dari mereka berasal dari alam Dewa Star Bilow. Penguasa alam Bintang Bilow, yang terhormat Kun Su, dan Bai Houlan ada di antara mereka. Bai Houlan dikelilingi oleh banyak orang seperti Bulan yang dikelilingi Bintang. Apa yang dilakukan orang-orang ini di sini? Su Fang mengerutkan kening. Seorang ahli parubaya dari alam ilahi Kuba Biru yang bertanggung jawab atas Gunung Anak Baptis terbang ke arah Su Fang. Ketika dia melihat Su Fang, sang ahli dengan sangat sopan menangkupkan tinjunya ke arah Su Fang. Tuan Muda Su Fang. Su Fang menunjuk ke arah Gunung Anak Baptis. Mengapa suasananya begitu buruk di sini? Pakar parubaya itu tersenyum tak berdaya. Tuan Muda Su Fang menempati posisi pertama pada putaran kedua kompetisi, begitu banyak orang yang datang untuk memberikan penghormatan. Semua orang dihentikan di luar dan tidak bisa memasuki Gunung Anak Baptis. Namun, orang-orang ini mengaku sebagai teman Tuan Muda Su Fang dari alam Dewa Starbillow. Beberapa bahkan mengaku sebagai keluargamu, jadi aku tidak bisa menghentikan mereka. Saya punya dua teman, tapi kapan saya punya begitu banyak anggota keluarga? Su Fang kaget dan terbang menuju puncak Gunung Anak Baptis. Wuss! Ketika mereka melihat Su Fang, sekelompok besar orang segera terbang ke arahnya. Banyak dari mereka adalah wanita cantik yang tiada tarahnya. Mereka semua memandang Su Fang dengan mata penuh kasih sayang atau listrik. Su Fang benar-benar bingung. Melihat bahwa dia akan dikelilingi oleh kerumunan, Su Fang mengeluarkan raungan yang menggelegar, berhenti di situ. Baru pada saat itulah semua orang berhenti jauh. Tapi tatapan ke arah Su Fang sangat panas, membuat Su Fang gemetar ketakutan. Su Fang bertanya, Siapa kamu? Apa yang kamu lakukan di Gunung Gatchild? Aku partner Daomu. Kamu benar-benar melupakanku. Su Fang, kamu adalah menantuku. Kita pernah bertemu sekali sebelumnya. Semua orang berbicara bersamaan, dan Su Fang akhirnya mengerti apa yang sedang terjadi. Ada, ledakan, di kepalanya, seolah-olah akan meledak. Orang-orang ini adalah 108 mitra Dao yang telah ditetapkan Suan Lingzi untuk Su Fang di Alam Dewa Star Below. Beberapa datang secara pribadi, dan beberapa datang dari orang-orang penting dalam klan mereka. Ini hanya sebagian dari orang-orang yang datang ke Alam Ilahi Kubah Biru untuk menyaksikan putaran kedua kompetisi Alam Ilahi Kubah Biru. Masih ada beberapa yang berada di Alam Dewa Star Below dan belum mengetahui beritanya. Melihat orang-orang yang berantakan ini, hati Su Fang terbakar amarah. Dia segera berteriak dengan dingin, saat aku diancam oleh penguasa surga Sensa, bukankah kalian semua buru-buru mengumumkan pembatalan pertunangan? Saat ini, Anda sebenarnya memiliki wajah untuk datang ke rumah saya. Enyah. Suasananya seperti es. Su Fang mengabaikan orang-orang sombong ini dan terbang menuju Star Below Realem Lord dan yang lainnya. Su Fang, seorang lelaki tua berteriak dengan marah. Su Fang, bagaimana kamu bisa meninggalkan pasangan daomu setelah menjadi terkenal? Bagaimana kamu bisa menjadi seperti ini? Meninggalkan pasangan daomu, tidak berterima kasih. Su Fang, akulah laki-lakimu dalam hidup dan hantumu dalam kematian. Su Fang, meski kita tidak bersumpah cinta abadi, perasaanku padamu bisa disaksikan oleh surga. Gelombang suara bergulir. Beberapa dengan marah menegur Su Fang, sementara yang lain memohon dan mengakui cinta mereka. Segala macam perilaku buruk ditampilkan. Usir mereka semua. Su Fang berteriak dingin pada ahli parubaya dari alam ilahi kubah biru. Selain Star Below Realem Lord dan yang lainnya, semua orang diusir dari gunung anak baptis. Baru pada saat itulah suasana menjadi sunyi senyap. Saya tidak menyangka saudara Su akan menjadi saudara sejiwa. 108 mitra dao. Cek cek, bahkan saya malu dengan inferioritas saya, kata Tuan Muda Tianwu sambil tersenyum. Su Fang mengusap ujung hidungnya dan tersenyum tak berdaya. Setelah itu, Star Below Realem Lord dan yang lainnya maju untuk memberi selamat kepada Su Fang. Bai Hou Lan juga maju ke depan. Meskipun dia tidak banyak bicara, dia menatap Su Fang dengan rasa terima kasih di matanya. Itu cukup untuk menunjukkan bagaimana perasaannya terhadap Su Fang. Saat dia hendak mengundang Star Below Realem Lord dan yang lainnya ke dunia gua, dua sosok melewati formasi dan mendarat di depan gunung anak baptis. Itu adalah pria parubaya dengan wajah dingin dan ujung tajam. Saat matanya bersinar, pemandangan mengerikan dari evolusi waktu muncul. Ini memberi orang perasaan menakutkan seolah-olah mereka terjebak dalam sungai waktu. Budidaya ahli parubaya lainnya mirip dengan Ji Ang. Mereka berdua adalah penguasa alam agung. Ji Orang, Ji Ang. Su Fang mengangkat alisnya. Ji Ang, kamu benar-benar berani tampil di sini. Ji Ang tersenyum dingin dan malu. Kamu adalah keponakanku. Bagaimana mungkin aku tidak datang untuk memberi selamat padamu setelah membuat namamu terkenal di kompetisi Anak Dewa Kuba Biru? Tuan Ji Ang, Anda pasti salah. Saya Su Fang, bukan Mo Feng Hua. Selain itu, Mo Feng Hua tidak memiliki paman. Dia hanya memiliki musuh yang memaksa orang tuanya mati. Mata Su Fang sedingin es. Suaranya juga sedingin es. Aura dingin Ji Ang meledak dan tatapannya berubah dingin. Karena kamu adalah Su Fang, aku datang ke sini untuk menanyakan sebuah pertanyaan. Di mana keponakanku, Mo Feng Hua? Apa hubungan keberadaan Mo Feng Hua denganmu? Krune Dao dari teknik penyusutan kehidupan nasib surgawi dan kitab suci ramalan surgawi melintas dengan cepat di benaknya, menunjukkan bahwa bahaya besar akan datang. Su Fang segera menjadi waspada. Krune Dao yang tak terhitung jumlahnya melintas dan bergulir di benak Su Fang. Semacam guntur sunyi yang bisa menghancurkan takdir dan karma terdengar di benaknya. Su Fang tidak menyangka Ji Ang begitu berani menyerangnya di wilayah alam ilahi Kuba Biru. Meskipun dia dilindungi oleh Chaos Golden List, Su Fang tetap tidak berani gegabuh. Dia juga tidak berani mempercayakan nasibnya kepada Star Below Realm Lord dan yang lainnya. Menghadapi dua ahli dengan kekuatan Realm Lord Agung, dunia batin Su Fang mungkin tidak bisa menolaknya. Oleh karena itu, dia tidak ragu untuk mengaktifkan Lightning of Fate. Mo Feng Hua memiliki garis keturunan rakyat Ji. Bagaimanapun juga, dia tetaplah anggota rakyat Ji. Su Fang, kamu mencuri tubuh Mo Feng Hua dan membunuh keponakanku. Bagaimana aku bisa melepaskanmu? Ji Ang berteriak dengan marah seolah Su Fang punya dendam hidup dan mati padanya. Hidup untuk hidup adalah benar dan pantas. Su Fang, serahkan hidupmu. Pakar rakyat Ji di samping Ji Ang tiba-tiba meledak dengan niat membunuh dan menyerang Su Fang. Itu bukanlah serangan seni sakral. Sebaliknya, itu adalah serangan suara yang unik. Teknik paling mahir yang dimiliki orang Ji bukanlah dao waktu yang agung. Itu adalah dao waktu yang agung yang diambil alih oleh rakyat Ji setelah memusnahkan keluarga Su Yun Kong. Kemampuan ilahi klan Ji yang paling terkenal di berbagai dunia adalah kemampuan ilahi serangan suara. Pakar Ji Peppel itu tiba-tiba membuka mulutnya dan berteriak dengan marah kepada Su Fang. Namun, dia tidak mengeluarkan suara apapun. Suara besar diam, gajah diam. Meskipun suara ahli rakyat Ji itu hening, suaranya beresonansi dengan dao surgawi. Itu mengaktifkan kekuatan langit dan bumi yang tak terlihat dan melancarkan serangan fatal terhadap Su Fang. Itu tidak menargetkan tubuh dewa Su Fang. Itu menargetkan roh primordialnya. Ji Orang, kamu berani. Star Below Realm Lord dan yang lainnya akhirnya bereaksi dan bergegas. Namun, serangan ahli Ji Peppel terlalu mendadak. Sudah terlambat untuk menyelamatkannya. Saat ini, 2029, orang Ji mengembangkan dao agung yang sangat unik yang disebut dao agung suara surgawi. Dao besar suara surgawi dapat digunakan untuk memandu suara dao besar untuk menyerang roh yang musuh. Suara tidak berbentuk. Dao agung suara surgawi rakyat Ji dibangun berdasarkan serangan tak berbentuk seperti itu. Itu adalah kemampuan ilahi roh yang tiada taranya yang sulit dilawan oleh musuh. Dengan mengolah dao agung suara surgawi secara ekstrim, beberapa ahli rakyat Ji bahkan dapat mengubah tubuh dewa mereka menjadi suara yang dapat membunuh tanpa terlihat. Selain kemampuan ilahi yang spirit, dao besar suara surgawi juga bisa melepaskan serangan yang kuat. Pernah ada seorang ahli rakyat Ji yang menggunakan dao agung suara surgawi untuk menyerang dunia yang besar. Hal ini menyebabkan dao besar suara surgawi beresonansi dengan materi dan asal-usul dunia. Itu secara langsung menghancurkan dunia utama dan sebagian besar dunia kecil di dunia besar dan mengubahnya menjadi abu. Ini adalah bagian yang menakutkan dari dao agung suara surgawi. Karena dao agung suara surgawi yang unik dan kuat itulah orang Ji dapat berdiri dengan bangga di seluruh dunia dan mewariskannya dari zaman kuno hingga sekarang. Namun, mengolah dao agung suara surgawi sangatlah sulit. Tidak semua orang Ji bisa mengolahnya. Misalnya, Ji Ang dan Ji Sing Yue tidak mengembangkan dao agung suara surgawi. Kali ini, ahli rakyat Ji yang datang bersama Ji Ang ke alam ilahi kubah hijau telah menguasai dao agung suara surgawi. Dia jelas merupakan pakar hebat dari rakyat Ji. Dia secara khusus dikirim oleh orang Ji untuk membunuh Su Fang dalam satu pukulan. Kamu hanya seekor semut. Beraninya kamu mempermalukanku dengan kehidupan abadimu. Aku akan membuatmu mengalami nasib yang lebih buruk daripada kematian. Saya akan memberitahu Anda bahwa prestise surgawi rakyat Ji bukanlah sesuatu yang berani disinggung oleh semut seperti Anda. Melihat Su Fang dikutuk, Ji Ang sangat senang. Dia memandang Su Fang dengan mata penuh dingin dan kepuasan. Jadi bagaimana jika bakatmu menantang surga? Aku tidak akan membunuhmu kali ini. Aku hanya akan melukai roh yangmu dengan parah dan membuatmu melewatkan putaran ketiga kompetisi anak ilahi di lapangan bintang kubah hijau. Aku akan menghancurkan masa depanmu. Saat kamu disingkirkan dari daftar emas kekacauan primordial dan kehilangan perlindungan para ahli, aku akan mengulitimu hidup-hidup dan membiarkan roh primordialmu disiksa di sungai waktu. Metode Ji Ang sangat kejam. Dengan perlindungan daftar emas hunyuan, mustahil bagi seorang ahli untuk membunuh Su Fang secara langsung. Bagaimana mungkin Ji Ang tidak memperhitungkan ini sebelumnya? Oleh karena itu, dia tidak berniat membunuh Su Fang kali ini. Sebaliknya, dia menyerang roh yang milik Su Fang dan melukainya dengan parah. Dengan cara ini, masa depan Su Fang tidak hanya akan hancur, orang Ji juga akan memiliki cara untuk menghadapi pembangkit tenaga listrik yang tiada taranya dari seluruh alam semesta. Secara logika, Su Fang seharusnya tidak luput. Para ahli dari orang Ji adalah ahli yang budidayanya telah mencapai tingkat master alam agung. Serangan mereka begitu tiba-tiba, dan itu adalah serangan yang spirit yang kuat dan tidak terlihat dari orang Ji. Su Fang tidak mungkin membela diri, dan roh yang miliknya pasti akan terluka parah. Mata ahli Ji Peppel dipenuhi dengan kedengkian, serta semacam kesenangan mengerikan karena menghancurkan seorang jenius yang tiada taranya. Tapi yang tidak diketahui Ji Ang adalah Su Fang tidak hanya memiliki Yuan Shen yang kuat dan Yuan Shen kedua, dia juga memiliki kemampuan ilahi takdir tertinggi yang dapat menahan semua mantra pembatas Yuan Shen. Petir takdir. Ledakan. Ledakan. Serangan suara surgawi yang tak terlihat bertabrakan dengan Lightning of Destiny milik Su Fang. Meskipun tidak ada suara, hal itu memberikan perasaan menakutkan bahwa dunia sedang terguncang. Kekuatan serangan Tianyin yang menargetkan roh primordial langsung dilenyapkan oleh guntur takdir, dilenyapkan sepenuhnya. Hanya dampak unik dari gelombang suara yang tersisa. Itu seperti banjir gunung yang meledak, menghantam tubuh dewa Su Fang dengan keras. Pakar Ji Peppel terpaku pada tatapan Su Fang. Kekuatan ilahi yang menakutkan yang dapat menghancurkan segala sesuatu yang menyelimuti seluruh tubuhnya, serta takdirnya. Dalam sekejap, cahaya ilahi di sekelilingnya berubah, dan semacam ketakutan muncul dari lubuk hatinya. Kekuatan mengerikan dari Lightning of Destiny meledak di tubuh ahli Ji Peppel. Seolah-olah ada tangan tak kasat mata yang ingin melenyapkan segala sesuatu yang ada antara langit dan bumi. Yuan Shen, celah ilahi, tubuh ilahi, tempat tinggal ilahi, dan vitalitasnya semuanya berubah menjadi ketiadaan di bawah kekuatan petir takdir. Usia ahli bahasa San Sekerta itu menurun dengan cepat dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Saat kekuatan hidupnya musnah, aura kematian yang kental menyelimuti tubuhnya. Yang paling mengejutkan Jiang adalah saat kekuatan petir takdir meledak, ingatannya tentang ahli San Sekerta ini dengan cepat menjadi kabur. Seolah-olah ada kekuatan misterius yang ingin menghapus seluruh jejak keberadaan orang tersebut. 67.356 Jiang kaget dan terperanjat. Dia dengan cepat membentuk segel dan melepaskan kekuatan waktu yang mengejutkan dalam upaya menghentikan kejadian mengerikan yang terjadi pada pakar rakyat Ji. Namun, kekuatan apa yang bisa menghentikan takdir? Satu-satunya hal yang bisa dilakukan oleh ahli rakyat Ji adalah menggunakan segala sesuatu dalam takdirnya untuk melemahkan kekuatan petir takdir, sampai kekuatan petir takdir benar-benar habis. Seperti yang diharapkan dari seorang ahli yang setara dengan penguasa alam agung, ahli rakyat Ji ini berhasil bertahan hingga kekuatan petir takdir benar-benar habis. Namun, dia telah berubah dari seorang pria parubaya menjadi seorang pria tua berusia tujuh puluhan atau delapan puluhan. Rambutnya seputih salju dan wajahnya dipenuhi bintik-bintik hitam yang hanya dimiliki oleh orang-orang yang berada di ambang kematian. Tubuhnya dipenuhi aura kematian, dan dia terlihat tidak berbeda dengan orang mati. Melihat Su Fang lagi. Serangan suara surgawi ahli rakyat Ji mungkin telah dihilangkan oleh petir takdir, namun kekuatan serangan suara surgawi tidak bisa diremehkan. Ketika itu mengenai tubuhnya, itu menyebabkan tubuh dewanya beresonansi dengan aneh. Kemudian, ia hancur lapis demi lapis dan akan berubah menjadi partikel terkecil dalam resonansi ini. Armor naga leluhur, kekuatan dunia Yin dan Yang Menghadapi serangan eksternal, armor naga leluhur secara otomatis muncul dan menyatu dengan tubuhnya, membentuk pertahanan yang kuat. Pada saat yang sama, Su Fang tidak ragu-ragu melepaskan kekuatan dunia di tubuhnya untuk membubarkan kekuatan serangan suara surgawi. Untuk bacaan yang lebih menarik, silakan kunjungi website klaster buku. Jubah daoi Su Fang hancur dan berubah menjadi bubuk. Kulit di permukaan tubuh dewanya telah dimutilasi dengan parah. Untungnya, dia memiliki armor naga leluhur. Jika tidak, daging, tulang, dan bahkan tempat tinggal ilahi serta bukaan ilahi miliknya akan hancur oleh getaran aneh suara surgawi ini. Getaran ini dibentuk oleh kekuatan jalan surgawi. Ia dapat menguraikan materi menjadi bentuknya yang paling primitif. Itu jelas bukan cedera biasa. Meskipun Su Fang memiliki segala macam kemampuan pemulihan, masih sulit baginya untuk pulih. Berkat armor naga leluhur, senior Motiamong menyelamatkan hidupku. Su Fang buru-buru mengedarkan darah dan kinya untuk menyembuhkan luka di tubuh dewanya. Semut, beraninya kamu melukai ahli rakyat Ji. Ji Ang meraung marah dan niat membunuh. Dia mengeluarkan segel Dharma dan suan guang ke abu-abuan bergegas keluar. Kekuatan mengerikan dari perjalanan waktu menyapu Su Fang. Orang Ji sudah keterlaluan. Raungan gemuruh dari Blue Dome Domain Lord datang dari kehampaan. Pada saat yang sama, rantai yang terbakar dengan esensi dunia muncul dari kehampaan. Rantai ini dibentuk oleh penguasa Domain Kubah Biru menggunakan kekuatan dunia di Domain Kubah Biru. Seberapa kuatkah mereka? Sungai Waktu Ji Ang menghantam rantai dunia. Kekuatan waktu yang menakutkan tidak mampu menghancurkan dunia. Sebaliknya, rantai dunia menghancurkan sungai waktu. Suara mendesing. Rantai dunia menyapu Ji Ang dan ahli orang Ji yang setengah mati dari segala arah, mencoba membelenggu mereka. Blue Dome, sebaiknya kamu tidak ikut campur dalam urusan keluarga rakyat Ji. Suara yang bermartabat dan tua keluar dari tubuh Ji Ang. Kemudian, dalam sekejap, sesosok muncul di depan Ji Ang. Untuk bacaan yang lebih menarik, silakan kunjungi jaringan buku. Ini adalah lelaki tua yang menemani bahasa Sansekerta ke Blue Dome Domain. Setelah dia muncul, dia menjentikan jari tangan kanannya beberapa kali. Tampaknya biasa saja, tetapi beresonansi dengan jalan surgawi dan mengeluarkan suara jalan surgawi. Uff, 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 uff. Rantai dunia hancur. Kekuatan dunia berfluktuasi, dan rantai dunia di sekitar Ji Ang dan ahli dari orang Ji langsung menghilang. Dengan cara yang begitu santai, dia benar-benar berhasil menembus serangan seorang penguasa area. Terlebih lagi, itu adalah serangan yang dilakukan oleh seorang penguasa area di dunia dewanya sendiri. Dengan kekuatan seperti itu, dia telah melampaui penguasa domain. Setidaknya dia adalah eksistensi yang tiada taranya seperti kehidupan tanpa batas. Penguasa domain kubah biru terbang dan memblokir Su Fang di belakangnya. Dia memandang lelaki tua rakyat Ji itu seolah sedang menghadapi musuh besar. Ji Lai, itu kamu. Chang Yan Hai, kehidupan tanpa batas, dan Motiamong muncul dari kehampaan. Mendengar nama ini, cahaya ilahi penguasa domain kubah biru langsung berubah. Ekspresi star below domain lord juga sangat berubah. Matanya dipenuhi rasa hormat. Suku Ji dan suku Sansekerta adalah klan dewa kuno yang sangat kuat. Namun, perbedaannya adalah para ahli bahasa Sansekerta yang tiada taranya sebagian besar terkonsentrasi di dunia dewa kuno. Jumlah mereka di dunia dewa Brahma tidak banyak. Namun, hal berbeda terjadi pada masyarakat Ji. Selama beberapa generasi, rakyat Ji telah menguasai dunia besar yang jauh dari Blue Dome Starfield. Itu disebut dunia suara surgawi. Mereka juga menguasai ribuan dunia besar. Kekuatan mereka jauh melebihi setengah dari penguasa domain. Di antara para ahli di Jiklan, ada ratusan ahli di tingkat Great World Realem Lord. Ada juga cukup banyak tuan domain. Di atas tuan domain, ada tiga leluhur tua di permukaan. Ada pun seberapa besar kekuatan tersembunyi yang mereka miliki, orang luar tidak mungkin mengetahuinya. Orang tua ini, Ji Lai, adalah nenek moyang ketiga rakyat Ji. Alasan Ji Lai begitu terkenal adalah karena dia pernah menghancurkan dunia yang besar. Kekejaman dan kekuatannya membuatnya terkenal di alam semesta. Tidak ada yang menyangka bahwa dia akan datang ke dunia ilahi kubah biru. Orang Ji sangat menghargai Su Fang kita. Pertama, mereka melancarkan serangan diam-diam. Sekarang, bahkan kepala orang Ji telah mengambil tindakan. Su Fang tidak mengenali lelaki tua ini. Namun, dari ekspresi semua orang, orang ini jelas bukan orang biasa. Chang Yan Hai bertanya dengan acu tak acu, Ji Lai, kamu adalah ahli alam semesta yang tiada taranya. Kamu benar-benar berani melanggar sumpah semua ahli di depan umum. Kamu memperlakukan aku, kehidupan tanpa batas, dan motiangong sebagai bukan apa-apa. Kamu bahkan menyerang orang yang tiada taranya. Genius di peringkat emas primal chaos. Jika kamu tidak memberiku penjelasan hari ini, kamu bisa tinggal di dunia ilahi kubah biru selamanya. Kalau begitu aku akan memberikan penjelasan pada Tuan Chang Yan Hai. Ji Lai tersenyum mendominasi. Kemudian, dia menatap Su Fang dengan dingin. Ledakan. 2030. Ji Lai, patriar ketiga rakyat Ji, begitu kejam hingga dia memberikan pukulan fatal kepada Su Fang tanpa mengedipkan mata. Pada saat kritis ini, cahaya keemasan yang agung dan suci tiba-tiba muncul dari atas kepala Su Fang. Itu mengalir seperti air terjun dan dengan cepat mengembun menjadi daftar emas sejati yang berukuran 10 kaki. Itu melepaskan lingkaran cahaya emas cemerlang dan aura misterius dan kuno membentuk kekuatan suci pelindung yang menyelimuti Su Fang. Daftar emas primordial chaos. Engah. Daftar emas primordial chaos memblokir dampak suara surgawi di mata Jilai. Cahaya keemasan berdesir dan daftar emas bergetar. Namun, daftar emas primordial chaos tidak dapat menghentikan serangan roh primordial Jilai. Suara itu menerobos pertahanan bukaan ilahi Su Fang dan suara surgawi yang halus menyapu roh yang miliknya. Di kedalaman roh yang Su Fang, roh primordial keduanya bergabung dengan roh primordial aslinya dan melepaskan kekuatan roh primordial yang menakjubkan untuk menahan serangan roh primordial suara surgawi Jilai. Pada saat yang sama, takdir daorune yang tak terhitung jumlahnya muncul dari kedalaman pikiran dan roh yangnya. Mereka terbakar dengan suara mendesis dan membakar serangan suara surgawi yang halus. Su Fang baru saja menggunakan guntur takdir untuk menyerang ahli rakyat Ji. Dia telah kehilangan hampir sepertiga dari kekuatan hidupnya. Kepalanya menjadi abu-abu dan wajahnya berubah menjadi pria berusia lima puluhan. Pada saat ini, dia menggunakan teknik penyusutan kehidupan lagi, menyepar buruk keadaannya. Untungnya, dia berhasil menyelesaikan serangan roh primordial Jilai. Di permukaan, sosok Su Fang hanya bergoyang, dan dia sepertinya sudah berusia lebih dari dua puluh tahun. Aura hidupnya tiba-tiba menjadi lesu, namun tidak ada kerusakan lainnya. Yang spiritnya juga aman dan sehat. Dia baik-baik saja. Jilai mengangkat alis putihnya dan memperlihatkan ekspresi terkejut. Chang Yan Hai dan yang lainnya juga terkejut. Daftar emas primordial Chaos adalah semacam perlindungan yang dibentuk oleh banyak ahli tertinggi. Itu adalah semacam perlindungan bagi para jenius tak tertandingi yang terdaftar di daftar emas primordial Chaos. Ketika kekuatan musuh jauh lebih besar daripada Su Fang, daftar emas kekacauan primordial akan secara otomatis muncul dari daus surgawi dan melepaskan kekuatan suci pelindung. Namun, kekuatan suci pelindung semacam ini terutama digunakan untuk melawan serangan fisik. Itu tidak memiliki banyak efek perlindungan terhadap serangan roh primordial yang halus. Mereka tidak menyangka Su Fang akan dengan mudah menyelesaikan serangan roh primordial Jilai. Seberapa kuatkah Jilai? Dao Agung suara surgawi milik rakyat Jibahkan lebih terkenal di alam semesta. Tapi sekarang, ia tidak bisa berbuat apa-apa terhadap Kaisar Dewa. Betapa sulit dipercayanya ini. Jilai, kamu mendekati kematian. Infiniti Life dan Mo Tiangong meraung pada saat yang sama, mereka mengaktifkan keterampilan mereka pada saat yang sama dan menyerang Jilai. Su Fang telah membantu Mo Tiangong. Namun, Seng Uji memiliki temperamen yang aneh. Menurutnya, Su Fang ditambahkan ke daftar emas primordial Chaos karena rekomendasinya. Oleh karena itu, Su Fang adalah salah satu dari bangsanya. Siapapun yang berani menyentuh Su Fang akan melawannya. Ini juga alasan mengapa Jilai dihukum olehnya terakhir kali. Saat ini, Jilai sebenarnya ingin membunuh Su Fang di depan mereka. Ini sama saja dengan menyentuh skala kebalikan dari Limitless Life. Kekuatan ilahi Mo Tiangong mengandung kekuatan ilahi yang menakutkan dari Dao Surgawi yang menggunakan langit dan bumi sebagai kuali dan Jilai sebagai senjata. Infiniti Life, di sisi lain, mengaktifkan Grid Dao of Life miliknya. Kekuatan ilahi yang menakutkan dari siklus hidup dan mati menyapu Jilai. Ledakan, ledakan, ledakan. Jilai menahan Jilai dan orang Jilai ke dalam tubuhnya. Kemudian, tubuh dewanya tiba-tiba bergetar aneh dan dia menghilang ke dalam kehampaan. Dia tidak menyatu dengan langit dan bumi. Sebaliknya, dia mengubah tubuh dewanya menjadi keberadaan aneh seperti suara. Materi tak berbentuk, serangan mengejutkan Mo Tiangong dan Infiniti Life meleset. Dao suara surgawi yang agung dari rakyat Jilai memang luar biasa. Namun, jika kamu berpikir bahwa kamu bisa bertindak begitu berani di hadapanku hanya dengan ini, itu benar-benar menggelikan. Chang Yanhai berteriak dengan dingin. Sosok Jilai muncul kembali dari ketiadaan. Aku tidak bermaksud menyinggung kalian bertiga. Tolong hentikan. 67.356. Kalau begitu, aku ingin mendengar penjelasanmu. Chang Yanhai sangat marah hingga dia tertawa. Orang ini sangat cerdik. Meskipun dia sangat marah, dia tidak akan dengan mudah menyinggung perasaan orang Ji. Melihat Jilai berniat menundukkan kepalanya, dia tidak menyerang. Pada saat yang sama, dia menghentikan Infiniti Life dan Mo Tiangong. Kehidupan tanpa batas mendengus dingin. Dia jelas sangat tidak puas, tapi dia hanya bisa menahan amarahnya. Dia melepaskan gelombang energi kehidupan untuk membantu Su Fang memulihkan energi kehidupannya yang terkuras. Budidaya kehidupan tanpa batas jauh lebih tinggi daripada budidaya Su Fang. Selain itu, ia mengembangkan dao besar kehidupan yang kuat dan misterius. Dengan bantuan energi kehidupannya, energi kehidupan Su Fang yang hampir habis pulih dengan cepat. Jilai menunjuk ke arah Su Fang. Orang ini membunuh seorang murid orang Ji. Saya membunuhnya untuk membalaskan dendam murid keluarga saya. Masalah ini tidak ada hubungannya dengan daftar emas hunyuan atau kalian bertiga. Saya harap Anda tidak ikut campur dalam urusan klan Ji. Ji orang. Su Fang mencibir. Ji Singyue memang mati di tanganku, tapi terus kenapa? Supremasi kehidupan tak terbatas telah berulang kali memperingatkan Ji Ang dan putranya untuk tidak menyerangku, tetapi Ji Singyue telah mencoba membunuhku berkali-kali. Mungkinkah aku hanya bisa duduk di sini dan menunggu dia datang dan mengambil kepalaku? Ji Lai berkata dengan nada mendominasi, kamu hanyalah seekor semut yang muncul dari dunia yang besar. Menyinggung orang Ji adalah pelanggaran berat. Namun, Anda sekarang masuk dalam daftar emas hunyuan. Ji Singyue gagal membunuhmu dan malah dibunuh olehmu. Dia pantas mendapatkannya, jadi lupakan masalah ini. Kata-kata Ji Lai secara langsung mengungkapkan sifat yang kuat memangsa yang lemah di berbagai dunia. Jika Anda lemah, sialnya Anda sendiri dibunuh oleh yang kuat. Untuk bacaan yang lebih menarik, silakan kunjungi jaringan buku. Sekarang setelah Anda memiliki kualifikasi untuk menjadi seorang ahli dan menerima perhatian dari banyak ahli yang tiada taranya, Anda memiliki kualifikasi untuk sejajar dengan para murid dari vaksi yang kuat. Ini adalah prinsip terbesar dari dunia fana hingga segudang alam surga. Ji Lai kemudian mendengus tanpa alasan. Mo Fenghua lahir dari seorang wanita suku Ji dan memiliki garis keturunan suku Ji. Anda mengambil alih tubuhnya, sehingga rakyat Ji akan menegakkan keadilan baginya. Ini tidak terlalu banyak, bukan? Orang-orang Ji mengejar ayah Mo Fenghua, Mo Sang Chang, dan akhirnya memaksa orang tuanya mati. Sekarang, kamu mengatakan bahwa kamu akan menegakkan keadilan bagi Mo Fenghua. Lelucon yang luar biasa. Su Fang mengungkapkan ekspresi mengejek. Kemudian, dia berkata dengan suara keras, nama belakang Mo Fenghua adalah Mo, bukan Ji. Jika Anda ingin menegakkan keadilan baginya, yang membunuh orang tuanya adalah Suan Lingzi, bukan musuh. Masalah orang tua Mo Fenghua adalah urusan keluarga rakyat Ji. Mo Fenghua memiliki garis keturunan rakyat Ji. Ini adalah fakta yang tidak terbantahkan. Saat ini, keberadaan Suan Lingzi tidak diketahui. Jika orang Ji tidak muncul saat kematian Mo Fenghua, siapa lagi yang bisa? Ji Lai berkata dengan dingin. Lalu, dia melihat Chang Yan Hai dan dua lainnya. Orang Ji akan menegakkan keadilan bagi murid-muridnya. Kalian bertiga tidak punya apa-apa untuk dikatakan, kan? Anda membunuh anggota klan rakyat Ji tanpa alasan. Tidak peduli apa latar belakangmu, orang Ji pasti akan membunuhmu. Kata-kata Ji Lai sangat mendominasi. Terlebih lagi, niat Ji Lai sangat jelas. Su Fang dan rakyat Ji sudah menyimpan dendam kematian. Selain itu, Su Fang memahami dao besar waktu, menyebabkan orang Ji mencurigai hubungannya dengan klan Su Yun Kong. Terlebih lagi, bakat yang ditunjukkan Su Fang membuat masyarakat Ji merasa terancam. Mereka berencana membunuh Su Fang sebelum dia dewasa, untuk mencegah dia membawa masalah besar kepada orang Ji di masa depan. Namun, Chang Yan Hai, Endless Life, dan Mo Tiangong tidak mengatakan apapun untuk membantah perkataannya. Mata Ji Lai menunjukkan ekspresi puas diri. Su Fang, apa lagi yang ingin kamu katakan sekarang? Su Fang berkata dengan dingin, saya baru saja mengatakan bahwa nama belakang Mo Feng Hua adalah Mo, bukan Ji. Hak apa yang Anda miliki untuk menegakkan keadilan baginya? Jika Suan Lingzi ada di sini, tentu saja aku tidak akan berkata apa-apa. Sayangnya, Suan Lingzi sekarang. Haha. Ji Lai terkekeh. Dia sangat sombong. Untuk bacaan yang lebih menarik, silakan kunjungi website toko buku. Semua orang tahu bahwa Suan Lingzi ditangkap oleh Sen Zatianjun. Dengan sikap sansekerta yang mendominasi, bahkan lebih mendominasi daripada orang Ji, bagaimana mungkin Suan Lingzi bisa bertahan. Namun, Ji Lai terus menyebut Suan Lingzi. Dia benar-benar tidak tahu malu dan sangat mendominasi. Sepertinya aku harus meminta kakek Suan Lingzi keluar. Su Fang mencibir dengan dominan. Kemudian, dia mengirimkan sebuah pemikiran. Sesaat kemudian, seorang pria parubaya yang tampak berusia 30-an melewati formasi di dunia Gua Su Fang. Suan Lingzi Endless Life telah menggunakan LifeGrid Dao untuk secara paksa mengubah asal-usul kehidupan Suan Lingzi. Hal ini menyebabkan energi kehidupan Suan Lingzi mendapatkan kembali vitalitasnya. Penampilannya pun kembali seperti pria parubaya. Chang Yan Hai, Endless Life, Mo Tiamong, dan yang lainnya sudah lama mengetahui bahwa kekacauan dalam bahasa sansekerta ada hubungannya dengan Su Fang. Mereka tidak terkejut bahwa Suan Lingzi akan muncul sekarang. Penguasa alam bintang Bilou dan orang-orang dari alam dewa bintang Bilou, terutama Ji Lai, semuanya terkejut. Suan Lingzi ditangkap oleh Senza Tianjun. Sekarang, dia benar-benar muncul di sini. Dengan kekuatan Suan Lingzi, mustahil baginya untuk melarikan diri dari bahasa sansekerta. Mungkinkah Su Fang memiliki kekuatan untuk menyelinap ke Menara Suci Buddha sansekerta dan menyelamatkan Suan Lingzi? Kemudian, ketika mereka memikirkan tentang apa yang terjadi dalam bahasa sansekerta, imajinasi semua orang menjadi liar. Suan Lingzi menunjuk ke arah Ji Lai dan berteriak dengan marah, Mo Feng Hua adalah cucuku. Kalian ji orang-orang membunuh anakku. Sekarang, kamu ingin menggunakan trik yang sama untuk memaksa cucuku. Di mana keadilan? Tidak peduli betapa sombong dan tidak tahu malunya Ji Lai, dia tidak bisa berkata-kata saat ini, dan dia merasakan sensasi terbakar di wajahnya seolah-olah dia mendapat tamparan keras di depan umum. Suan Lingzi terus berteriak dengan marah. Su Fang adalah cucuku Mo Feng Hua. Mo Feng Hua adalah Su Fang. Cucuku masih hidup dan sehat. Apakah aku membutuhkan kalian Ji Peppel untuk menegakkan keadilan baginya? Chang Yan Hai tertawa keras. Ji Lai, apa lagi yang ingin kamu katakan? Bagus, sangat bagus. Di usia yang begitu muda, kamu punya metode seperti itu. Bahkan aku pun mengagumimu. Orang Ji tidak akan membahas masalah Mo Feng Hua lagi. Chang Yan Hai, mohon maafkan kami atas kekasaran kami kali ini. Selamat tinggal. Ji Lai menangkupkan tinjunya ke arah Chang Yan Hai dan berkata. Dia menatap Su Fang dengan dingin dan hendak pergi. Ji Lai adalah nenek moyang ketiga rakyat Ji. Dia terkenal karena kehebatan bertarungnya. Selain itu, dia adalah orang Ji yang kuat. Chang Yan Hai tidak ingin memprovokasi orang sekuat itu karena Su Fang, jadi dia tidak mengatakan apapun untuk menghentikannya. Kali ini, penguasa domain kubah biru ditampar wajahnya oleh orang Ji. Namun, apa yang bisa dia lakukan terhadap orang Ji? Infinite Life dan Mo Tiangong juga tidak berdaya. Bahkan jika mereka bergerak, mereka tidak bisa menahan Ji Lai. Terlebih lagi, meskipun mereka bisa mempertahankan Ji Lai, lalu bagaimana mereka tidak bisa membunuhnya, bukan? Tunggu. Su Fang tiba-tiba mengeluarkan suara dentang. Terima kasih telah menonton!